Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 10. Bab 37. Matanya perlahan menyapu wajah tiap orang, sambungnya. Seperti racun yang berada di dalam tubuh saudara, seharusnya merupakan racun yang paling susah dijaga. Siawete telah mendengar penuturan dari saudara Kean, Semua apa yang telah terjadi agaknya hanya pada waktu saudara menuliskan nama di buku kematian itu, merupakan kesempatan satunya bagi saudara kemasukan racun itu, apabila benar demikian asalnya, racun itu kalau bukan berada di dalam buku kematian, tentunya berada di atas alat tulisnya, di waktu saudara memegang alat tulis dan menuliskan namanya, tanpa disadari sudah kemasukan racun. Pengurayan Teng Sian Seng memang tepat, Lolap juga merasakan kemasukan racun, tetapi karena keadaan sekarang ini sedemikian gawat, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk menyembuhkan, terpaksa menunggu sampai Lolap pulang ke Sia Olim Sie, barulah akan berusaha lagi, berkata Tiat Bok Taisu. Lol Sian Seng meskipun sangat repot, tetapi juga tidak boleh membiarkan racun dalam tubuh bekerja sesukanya, setidaknya juga harus makan sedikit obat pemunah racun, supaya bekerjanya racun sedikit lemah, berkata Teng Soan. Apakah Teng Sian Seng mempunyai obat pemunah racun? Sia Ote hanya berdiam di dalam rumah, dengan mempelajari buku yang ditulis oleh orang dahulu, membuat semacam obat pemunah racun tetapi obat ini hanya cocok untuk sejenis racun, apakah dapat digunakan bagi racun yang luar biasa atau tidak? Sia Ote masih belum berani memastikan. Setelah itu ia mengeluarkan sebuah botol, dari dalam botol itu diambilnya beberapa butir obat pel, lalu dibagikan kepada orang itu seraya berkata, Obat pemunah bikinan Sia Ote ini, meskipun belum tentu dapat menyembuhkan racun yang ada dalam tubuh saudara, tetapi tidak ada jahatnya untuk dimakan, hal ini Sia Ote berani jamin saudara boleh makan, jangan khawatir apa-apa. Hui Kong Leang agaknya masa belum mau percaya sepenuhnya, ia cium sebentar pel itu, dan menunggu sampai Koan Seng Seng, Ong Hian dan lainnya sudah menelan pel itu, barulah dimasukkan ke dalam mulutnya. Sebaliknya dengan Tiat Boktaisu dan Kiai Boktaisu, dua paderi itu makan tanpa ragu. Teng Soan berkata, di waktu biasa setelah makan obat ini, harus berjalan sebentar supaya obatnya lekas bekerja, tetapi karena saudara semua adalah orang yang mempunyai kepandayan tinggi, sudah tentu tidak memperlukan itu, asal mengasur dan mengatur pernapasan sebentar sudah cukup. Tiat Boktaisu tersenyum, ia yang lebih dulu memejamkan matanya mengatur pernapasannya. Perbuatan itu segera diteru oleh yang lainnya, sebentar kemudian, mereka merasakan ada hawa panas yang mulai bergerak di badan masing. Teng Soan menyimpan lagi botolnya, matanya mengawasi wajah setiap orang, tampak didahi setiap orang ada tanda merah dadu, segera mengetahui bahwa obatnya sudah mulai menunjukkan hasilnya, dalam hatinya segera berpikir, obat ini setelah bekerja, dalam tubuh setiap orang akan timbul semacam perayaan yang tidak enak, apabila aku tidak menerangkan lebih dahulu, mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi sebelum ia memberi keterangan, Tiat Boktaisu sudah membuka matanya, dengan sinar mata aneh menatap wajah Teng Soan. Teng Soan lalu berkata sambil tersenyum, apakah tubuh Loh Sian Su merasa sedikit panas benar, jawabnya sambil menganggukan kepala. Teng Soan berkata dengan suara agak nyaring. Tidak apa, obat pemunah itu sudah beradu dengan racun yang mengeram dalam tubuh Taisu, dengan sendirinya menimbulkan perasaan tidak enak dalam tubuh, barangkali tidak lama lagi, perasaan itu akan lenyap sendiri. Sementara itu Hui Kong Leang dan Kiboktaisu juga sudah membuka matanya, Hui Kong Leang dengan sangat penuh kebencian menatap wajah Teng Soan, tetapi setelah mendengar keterangan Teng Soan, amarahnya mulai lenyap, lalu bertanya sambil tertawa dingin. Apakah keterangan saudara Teng ini dengan sejujurnya karena tadi Xiaotei tidak memberi keterangan lebih dulu? Xiaotei tisak salahkan Hui Tai Hiap timbul salah pengertian. Menjawab Teng Soan menganggukan kepala. Hui Kong Leang kembali memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian berkata, Jikalau obat ini bukan obat pemunah racun. Teng Soan mengerit lama, osmua dan berlata. Hui Tai Hiap agaknya tidak percaya keteranganku, sekalipun aku memberi keterangan dengan sejujurnya, juga susah untuk meyakinkan kepada Hui Tai Hiap. Untung perasaan tidak enak ini hanya dalam waktu yang singkat saja, perasaan itu nanti akan lenyap sendiri. Hui Kong Leang mengawasi Aoyang Tong sejenak, perlahan menundukkan kepala, tetapi dia mengerahkan kekuatan, kaki kanannya tiba bergerak menotok jalan darah paha kecil Teng Soan. Bagian jalan darah yang ditotok oleh Hui Kong Leang itu, merupakan salah satu jalan darah terpenting dalam anggota badan manusia, Teng Soan yang tertotok seketika itu seperti diguyur air dingin, sekujur badannya gemetar, mukanya pucat pasih. Aoyang Tong yang menyaksikan itu sangat terkejut, tanyanya. Teng Sian Seng kenapa? Teng Soan mengeluarkan sapu tangan untuk menghapus keringat dingin di dahinya, kemudian menjawab sambil tertawa. Tidak apa, barangkali tadi malam kena sedikit angin, sehingga badan merasa sedikit kurang enak, sebentar tentu baik sendiri. Hui Kong Leang tiba berpaling dan bertanya kepada Tiat Bok Taisu. Apakah Loh Sian Su berdua sudah merasa sedikit enakan? Dalam perut merasa bergolak, badan sedikit panas, tetapi tidak ada tanda tambah berat menjawab Tiat Bok Taisu. Apabila obat yang kita makan tadi bukan obat pemuna racun. Teng Soan segera menyahut sambil tertawa. Apabila Hui Tai Hiap sampai terbinasa karena makan obat Xiaotei, barangkali Xiaotei sendiri juga tidak bisa hidup lagi. Hui Kong Leang menganggukan kepala sambil tertawa, kemudian berkata. Apabila saudara Teng tidak merasa bersalah, tidak perlu merasa takut. Dalam dunia Kang Ong sudah lama tersiar kabar bahwa Hui Tai Hiap adalah orang yang susah dihadapinya, hari ini setelah Xiaotei menghadapi sendiri, apa yang tersiar itu benar bukan kabar bohong belaka. Xiaotei tidak mempunyai pikiran lain, satunya sifat yang istimewa bagiku adalah selama hidupku ini tidak suka dirugikan. Teng Soan sudah merasa bahwa bagian bawah tubuhnya sudah mulai kejang, tangan kanannya juga agak merasa ngilu, tetapi ia masih tetap bersikap tenang. Saudara Hui sekarang boleh mengatur pernafasan dengan hati legat, demikian ia berkata. Ucapan kedua orang itu yang nampaknya saling bertentangan, mengherankan semua orang yang ada di situ, sehingga semua mati ditujukan kepada mereka. Aoi Yang Tong yang menyaksikan wajah Teng Soan sudah mulai merah lagi, hatinya merasa lega, ia berkata sambil menarik napas pasjang. Badan Sian Seng memang lemah, lagi pula harus bekerja keras untuk kepentingan golongan kita, hingga keadaannya semakin tidak baik, kalau memang merasa tidak enak badan, sebaiknya lekas pergi mengasuh dulu. Untung kedua Tai Su dan Hui Tai Hiap semua adalah orang yang berjiwa besar, sudah tentu tidak akan menyesalkan perbuatan Sian Seng. Terima kasih atas perhatian Pangcu, walaupun Sia Ote merasa kurang enak badan, tetapi masih sanggup bertahan, Loh Sian Su dan Hui Tai Hiap semua adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam rimba persilatan, bagaimana kita boleh memperlakukannya secara tidak aturan, menjawab Teng Soan sambil tertawa hambar. Aoyang Tong yang mendengar jawaban demikian, merasa tidak enak untuk memaksa, maka segera berkata sambil tersenyum. Sian Seng paham ilmu obatan, kalau tidak enak meninggalkan tempat ini, bagaimana kalau Sian Seng makan sedikit obat dulu? Tidak usah, keadaan Sia Ote sekarang ini sudah banyak baik. Tiat Bok Tai Su melihat gelagat tidak beres, ia berpaling dan mengawasi Hui Kong Leang sejenak, kemudian bertanya, bagaimana perasaan saudara Hui? Sia Ote masih merasa sedikit panas, entah bagaimana dengan Loh Sian Su sendiri? Apa yang dikatakan oleh Teng Sian Seng memang benar, Lolap sekarang sudah merasa lebih baik. Tetapi Sia Ote masih belum merasakan apa, berkata Hui Kong Leang sambil tertawa sinis, kemudian memejamkan matanya untuk mengatur pernapasannya. Sementara itu Aoyang Tong agaknya juga melihat tanda perubahan sikap Hui Kong Leang itu, ia lalu berpaling dan berkata kepada Ciu Ta Ichie dengan suara perlahan. Ciu Ta Ichie setelah menganggukan kepala lantas merlari, Aoyang Tong segera berbangkit dan berjalan menghampiri Teng So An, lalu bertanya dengan suara perlahan. Benarkah Sian Seng merasa tidak enak badan? Teng So An memberi syarat dengan metu kepada Aoyang Tong supaya Pang Cu itu jangan campur tangan, kemudian menjawab sambil tertawa besar. Sia Ote tahu bagaimana harus menjaga diri sendiri, harap Pang Cu jangan khawatiri. Aoyang Tong selamanya sangat kagum terhadap penasehatnya itu, ketika menyaksikan Teng So An memberi syarat dengan metu kepadanya, ia segera mengetahui bahwa Teng So An pasti mempunyai maksud tertentu maka terpaksa balik kembali ke tempat duduknya. Hui Kong Leang yang duduk mengatur pernapasannya, tiba membuka matu dan berkata sambil bersenyum. Obat saudara Teng benar sangat ajaib sekali pengaruhnya, Sia Ote merasa bahwa obat itu sudah bekerja. Syukurlah, semoga obat yang Hui Tai Hiap makan, jangan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, jawab Teng So An sambil tertawa. Hui Kong Leang tiba berbangkit dan berkata, apabila saudara Teng percaya kepada Sia Ote, bagaimana kalau kita bicara sedikit? Hui Tai Hiap ada keperluan apa? Ada sedikit urusan Sia Ote ingin minta keterangan. Teng So An tersenyum sambil menggelengkan kepala, masih tetap duduk di tempatnya. Hui Kong Leang bergerak hatinya, pikirnya, mungkin karena totokanku tadi hingga ia tidak bisa bergerak. Ia lalu mengulurkan tangannya memegang pergelangan tangan kiri Teng So An, dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya ia mengangkat diri Teng So An. Teng So An menggerakkan kakinya, bersama dengan Hui Kong Leang berjalan ke tepi sungai. Aoyang Tong mendadak berdiri, agaknya ingin mengejar, tetapi dirintangi oleh Tiat Bok Tai Susraya berkata dengan suara perlalaan. Pam Gicu jangan khawatir, betapapun besarnya keberanian Hui Kong Leang, juga tidak berani mencelakakan Teng Sian Seng, mereka mungkin hendak merundingkan sesuatu. Aoyang Tong meskipun dalam hati merasa curiga, tetapi melihat sikap Tiat Bok Tai Susraya sudah tentu tidak dapat menggunakan kekerasan, hanya sinar matanya terus memperhatikan gerak-gerik Hui Kong Leang dan Teng So An. Dua orang itu berjalan ke tepi sungai, lalu duduk berhadap-hadapan di bawah sebuah pohon besar, Hui Kong Leang. Menggerak-gerakan kedua tangannya, agaknya sedang merundingkan sesuatu dengan Teng So An. Tidak lama kemudian keduanya sudah kembali lagi kepada rombongan orang banyak. Tiat Bok Tai Susraya menarik napas lega, ia berkata sambil tertawa. Jiu Yei berdua sama-sama ahli pikir, dalam perundingan tadi tentunya sudah mendapatkan suatu rencana untuk menghadapi musuh kita. Hui Tai Hiap bukan saja kepandainya dalam ilmu silatnya melebih diriku, tetapi kecerdikannya dan pikirannya juga tidak di bawahku, berkata Teng So An sambil tertawa. Bisa saja. Siaw Tei bagaimana dapat dibandingkan dengan Sian Seng berkata Hui Kong Leang dengan suara nyaring. Tiat Bok Tai Su berkata, Kalian berdua tak perlu merendahkan diri, yang penting sekarang ini adalah untuk merundingkan persoalan yang sedang kita hadapi, entah kalian bagaimana hendak menghadapi gadis berbaju putih itu? Teng So An menunggakan kepala melihat cuaca, kemudian berkata, Siaw Tei sudah kirim orang membawa obat mabuk nyelundup di atas kapal besar mereka, mungkin sebelum matahari selam sudah dapat kabar, selambat-lambatnya juga tidak sampai meliwati tengah malam hari ini. Maksud Teng Sian Seng, apakah menunggu sampai terdapat kabar, baru kita mencari mereka bertanya Tiat Bok Tai Su. Apakah obat mabuk itu membawa hasil baik, niscaya kita dapat mengirit banyak tenaga, berkata Teng So An. Apabila pihak mereka sudah berjaga dan susah turun tangan, bagaimana bertanya Hui Kong Leang? Terpaksa kita mencari akal lain, tetapi Siaw Tei epiker rencana yang kita lakukan secara tidak terduga ini, barangkali tidak akan gagal, yang Siaw Tei khawatirkan adalah bala bantuan mereka nanti tiba sebelum obat mabuk itu bekerja, sehingga keburu mendapat pertolongan. Tidak tahu dengan kera bagaimana Sian Seng mengetahui mereka masih ada bala bantuan bertanya Tiat Bok Tai Su. Di tempat sekitar ini, waktu Siaw Tei mengadakan penyelidikan keadaan muruh, pernah menemukan beberapa tanda rahasia dan tanda rahasia itu semua menunjukkan ke arah tepi sungai ini, Siaw Tei mengirim orang lagi untuk melakukan penyelidikan yang lebih luas. Benar saja menemukan banyak tanda rahasia yang sama, tanda itu semua menuju kemari, setelah Siaw Tei pelajari, Siaw Tei merasa bahwa tanda itu adalah tanda petunjuk untuk bala bantuan mereka, maka Siaw Tei merasa bahwa mereka menambat kapalnya di tempat ini, pasti ada maksudnya, berkata Teng Soan. Begini saja, Siaw Tei akan menyaru sebagai nelayan lebih dulu nyelundup ke atas kapal itu untuk melihat keadaan sebenarnya, berkata Hui Kong Leang sambil tertawa. Tidak usah, di sekitar kapal besar itu, semua sudah terjaga keras oleh perahu golongan kita, tidak mungkin kapal itu dapat melarikan diri, seandai ada kejadian apa di atas kapal juga tidak akan lolos dari pengawasan orang kita. Sudah lama kita meninggalkan pantai itu, sebaiknya kita selidiki sekali lagi, berkat Tiat Bok Taisu. Ia agaknya merasa bahwa perkataannya itu diucapkan terlalu tergesa, sehingga orang lain susah menangkap arti kata yang sebenarnya dalam ucapannya itu, maka ia lalu berdiri dan berkata pula. Dalam perjalanan ke selatan lolap kali ini, sebetulnya membawa perintah ketua lolap, biar bagaimana harus dapat menyelidiki sebab-musabab kematian Pan Long Hyong, tetapi dewasa ini sulit untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nampaknya hanya setelah kita berhasil menangkap gadis berbaju putih itu, lalu lolap bawa pulang ke kuil untuk menunaikan tugas lolap. Peraturan dalam kuil lolap sangat keras, karena ketua sudah mengeluarkan perintah, biar bagaimana lolap tidak dapat kembali dengan tangan kosong. Apabila orang golongan kalian bisa membuat mabuk mereka, sudah tentu lolap bersedia tidak menggunakan tenaga, tetapi gadis itu agaknya memegang peranan penting dalam persoalan ini, barangkali golongan si cu sendiri juga perlu mendapat keterangannya, maka dalam hal ini lolap ingin minta bantuan pang cu. Dalam hal ini seharusnya Xiaotei memberbantuan, hanya apabila benar dapat menangkap gadis itu dalam keadaan hidup, golongan kami juga perlu mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari dirinya, untuk mencari tahu sebab orang yang memegang peranan yang di belakang layar itu mengapa bermusuhan dengan golongan kita. Dalam soal ini sebetulnya masih ada satu karaoke baik bagi kedua pihak, tetapi entah Taishu setuju atau tidak. Kara bagaimana? Setelah dapat menangkap gadis itu, lebih dulu akan kita tanyakan hal-hal yang ada bersangkutan dengan golongan kita, barulah Taishu bawa pergi, bagaimana? Dimanakah Pangcu Hendak menanyakan kepadanya? Apakah Pangcu Hendak membawanya ke markas besar golongan pengemis? Ada Xiaotei di sini, tidak perlu membawanya ke pusat, menanya di sini sudah cukup. Hui Kong Leang tiba menyelak. Bagaimana kalau ia tidak mau memberi keterangan apabila bukan sedang bertempur atau menyangkut urusan? Yang perlu ditanya secara mendesak, Xiaotei selalu tidak setuju mengompres dengan menggunakan kekerasan, Tetapi keadaan gadis itu adalah lain, biar bagaimana, golongan kita harus mendapat keterangan yang sebenarnya. Ong Hian lalu berkata, Pangcu, Taishu, untuk sementara, sekarang ini jangan memperbincangkan urusan itu, nanti setelah kita berhasil menangkap gadis itu, baru bicarakan lagi, rasanya masih belum terlambat. Apabila tidak dibicarakan lebih dahulu, nanti bisa menimbulkan pertengkaran, hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi kedua pihak, Maka sebaiknya kita bicarakan dabulu, berkata Tiatbok Taishu. Pikiran Taishu benar, walaupun kita melakukan pemeriksaan lebih dahulu, tetapi juga tidak sampai melampaui waktu 12 jam, berkata Aoyang Tong. Tiatbok Taishu terpaksa mengalah, ia berkata sambil menarik nafas. Ucapan Pangcu ini lolap percaya semuanya, sekarang lolap pikir sebelum racun dalam tubuh lolap bekerja, supaya bertindak, ini juga berarti membantu Pangcu supaya lekas dapat menundukan musuh tangguh. Teng Soan yang masih mendengarkan kepala melihat keadaan cuaca segera berkata, Harap Tuan tunggu lagi sebentar, apabila masih belum ada kabar, kita membuat rencana lagi bagaimana kita harus bertindak, Tuan memang benar sudah kemasukan racun, bukanlah maksud siya Otei hendak minakuti, apabila racun tidak bisa lekas disembuhkan, dikemudian hari pasti akan membawa bahaya bagi Tuan sendiri, apabila Tuan bisa Menyembuhkan sendiri, harap lekas mulai, seandai Tidka bisa menyembuhkan sendiri harap datang ke pusat markas kita di Gunung Kunsan di Telaga Tong Teng O, siya Otei pasti berusaha untuk membantu menyembuhkan, tetapi jangan sampai lewat dua bulan, siya Otei bersedia menunggu Tuan di sana. Tiat Mok Taisu memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangannya, kemudian berkata, Budi kebaikan Sian Seng, lolap mengucapkan banyak terima kasih, di dalam kuil kita siya Olim Sie, juga ada obat untuk menyembuhkan racun, hanya tidak tahu dapat digunakan untuk menyembuhkan racun ini atau tidak. Apabila tidak bisa menyembuhkan, sebelum batas waktu tiba, siya Otei pasti akan datang ke Gunung Kunsan untuk minta bantuan Sian Seng. Hui Kong Lang juga bangkit, ia berkata dengan sikapnya yang menghormat. Siya Otei barangkali juga hendak minta bantuan Sian Seng, Teng Soan membalas hormat serta berkata, siya Otei merasa bangga dapat membantu menyembuhkan Tuan sekalian. Aoyang Tong tiba-tiba menarik napas panjang, ia mengisi arak dalam cawannya dan mengajak semuanya minum lagi bersama. Tiat Boktaisu berkata sambil mengerutkan alisnya, Pangcu agaknya sedang memikirkan sesuatu yang berat. Bolehkah kiranya lolap ingin tahu apa yang sedang dipikirkan? Sejak siya Otei menerima jabatan Pangcu dalam golongan pengemis ini, hingga kini sudah 20 tahun lebih lamanya, berkata Aoyang Tong. Selama itu, bukan saja tidak dapat memperluas pengaruh golongan pengemis, bahkan beberapa kali mengalami banyak kejadian besar yang menimpah golongan pengemis, sehingga ambisiku mulai pudar. Apabila tidak mendapat banguan tenaga Teng Sian Seng yang membuat segala rencana dalam perkumpulan, nama golongan pengemis ini barangkali sudah lama tinggal menjadi catatan dalam buku sejarah dalam Rimba Persilatan saja, kita boleh merasa bersyukur bahwa selama beberapa tahun paling akhir ini dunia Rimba Persilatan tenang tidak mengalami kejadian apa, di luar dugaan karena kematiannya Pan Lon Hiong, Rimba Persilatan kembali terlibat dalam arus pergolakan hebat. Hui Kong Leang tiba tertawa terbahak, kemudian berkata, gelombang dalam dunia Kang O, seperti juga gelombang air sungai, satu gelombang disusul oleh lain gelombang yang tidak ada berhentinya, si Aotei sendiri sudah 10 tahun mengundurkan diri tetapi akhirnya bagaimana? Bukankah masih harus terlibat lagi dalam arus gelombang itu? Hingga kini terpaksa menceburkan diri dalam dunia Kang O lagi, nampaknya nama yang kita dapat dari dalam dunia Kang O seolah partisan yang terlibat pohon, begitu kita terlibat sudah tidak dapat menarik diri lagi, kau tidak ingin mencari orang, tetapi orang akan mencari dirimu, satu hari kita masih hidup dalam dunia, tidak mungkin untuk melepaskan diri selama-lamanya, pengaruh dan nama besar Pang Cu, semua orang yang ada di sini tidak satupun yang dapat merendengi, oleh karena itu, sudah tentu Pang Cu tidak bisa terhindar dari segala keruatan itu, dengarlah nasihat si Aotei. Sebaiknya Pang Cu matikan pikiranmu yang hendak melepaskan diri dari urusan dunia Kang O. Aoyang Tong mendongakan kepala melihat cuaca, kemudian bertanya, hari ini bukankah tanggal 14 bulan 7? Benar, menjawab Tiat Bok Taisu. Apabila Tuan Tuan hendak minta bantuan Teng Sian Seng mengeluarkan racun dalam tubuh Tuan Tuan, harap sebelum tanggal 15 bulan 9 sudah tiba di Gunung Kung San, sebab seluatnya hari itu, Teng Sian Seng mungkin sudah tidak berada di gunung lagi. Tidak di Gunung Kung San bertanya Hui Kong La Ang Heran. Benar, sebab perjanjianku dengan Teng Sian Seng sudah habis waktunya, pada tanggal 15 bulan 9, Teng Sian Seng akan berpisah dengan golongan kita, untuk meninggalkan usahanya yang dipupuk selama 12 tahun dan kemudian menyingkir dan mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ko An Seng Seng yang mendengar keterangan pangcungnya itu, lalu melompat bangun dan bertanya dengan perasaan terkejut. Apa? Dia hendak pergi? Ketika aku mengundang Sian Seng supaya membantu kita, sudah mengadakan perjanjian, hanya untuk waktu 12 tahun, sekarang batas waktu sudah habis, sudah tentu kita harus menepati atau pegang janji itu. Ko An Seng Seng tiba-tiba berseru. Saudara Teng, benarkah kau hendak pergi? Teng Soan mengibaskan kipasnya perlahan, jawabnya dengan tenang. Masih ada waktu 2 bulan, nanti setelah waktunya tiba kita bicarakan lagi, sekarang ini yang penting adalah untuk membicarakan bagaimana kita harus menghadapi musuh kita. Karena itu mengenai urusan dalam rumah tangga golongan pengemis sendiri, maka piat bok tai su dan ki bok tai su serta hui kong leang semua tidak campur mulut, tetapi juga mereka agaknya merasakan betapa penting kedudukan Teng Soan dalam golongan pengemis, kepergiannya itu sesungguhnya merupakan suatu kerugian besar bagi golongan pengemis. Untuk sesaat lamanya suasana nampak sepi sunyi. Tiba terdengar suara tindakan kaki orang, 2 anak buah golongan pengemis datang dengan tindakan tergesa. Dari sikap mereka yang cemas itu, semua orang mau menduga bahwa kedatangan mereka itu pasti ada sebabnya, suasana sunyi tadi mendadak berubah menjadi tegang. Teng Soan tiba berdiri dan bertanya. Bala bantuan pihak musuh sudah datang, betul tidak 2 anak buah golongan pengemis itu memberhormat. Satu di antaranya menjawab. Teocu mendapat perintah untuk meronda tempat di mana kita telah pasang tanda rahasia, tempat itu ternyata ada 4 atau 5 tempat yang sudah dibersihkan oleh tangan orang. Ko An Sam Seng lalu berkata dengan suara nyaring. Ada kejadian serupa itu. Di mana orang yang kita kirim untuk menjaga tempat itu. Seorang yang berdiri di sebelah kanan menjawab. Teocu sekalian mengadakan 3 tempat di bagian yang terang dan 2 tempat di bagian yang tersembunyi, orang yang menjaga tempat itu sudah mati semuanya. Aoyang Tong juga dikejutkan oleh berita itu, ia berkata, bagaimana dengan kematian mereka? Orang itu menjawab. Agaknya terkena senjata rahasia yang sangat berbisa, sekujur badannya tidak terdapat tanda luka, tetapi kulit muka berubah menjadi biru. Tiat Mokta Isu bertanya. Di mana jenazah mereka sekarang 2 orang itu menjawab serentak. Masih berada di tempatnya masing, sebelum mendapat perintah Pangcu, kita tidak berani menggeser. Teng Soan berkata, Cuan Tuan harap minum arak dengan tenang biarlah aku dengan saudara Koan pergi memeriksa sebentar, nanti kita berunding lagi. Hui Kong Leang berkata, Tidak bisa, perbuatan orang-orang itu terlalu ganas, biarlah Xiaotei turut pergi bersama-sama dengan saudara Teng dan saudara Koan, apabila ada kejadian apa-apa juga bisa memberi bantuan. Aoyang Tong tiba-tiba berpaling dan berkata kepada Chiu Taichi Yee, kau panggil 48 orang pasukan berani mati kita, suruh mereka tinggalkan sebahagian orangnya mengawasi kapal besar itu, sebagian lagi suruh datang kemari untuk menerima tugas. Tiat Mokta Isu sebetulnya ingin mencegah, tetapi karena ia pikir itu adalah urusan dalam golongan pengemis sendiri, tidak pantas kalau ia turut campur tangan, maka ia batalkan maksudnya. Ong Hian tiba-tiba bangkit dan berkata, Aku juga ikut saudara Teng. Teng Soan tersenyum, matanya perlahan-lahan menyapu wajah semua orang, lalu berkata, Sudah ada saudara Koan yang beserta, dan kini dapat bantuan saudara Ong dan saudara Hui berdua, Siya Ote merasa tidak khawatir lagi, harap Teng Soan tunggu sebentar, Siya Ote segera kembali. Ia lalu memerintahkan dua orang anak buah golongan pengemis tadi berjalan lebih dulu untuk menunjuk jalan. Mereka berjalan lambat, karena mereka sudah tahu bahwa Teng Soan tidak mengerti ilmu silat, maka tidak berani berjalan kencang. Berjalan kira 30 tombak, di tepi jalan tampak sebuah kereta yang ditarik oleh keledai. Koan Seng Seng berkata dengan suara perlahan, Perjalanan ini barangkali tidak dekat, sebaiknya Sian Seng menggunakan kereta saja. Teng Soan tersenyum lalu bertindak mendekati kereta, kemudian berkata, Dengan menggunakan kereta ini, waktunya memang lebih cepat. Dua orang anak buah pengemis tadi, ketika melihat Teng Soan naik kereta, mereka segera berjalan lebih cepat menuju ke depan. Koan Seng Seng dan Ong Hian mengikuti di kanan dan kiri kereta sambil mengawasi keadaan di sekitarnya. Berjalan belum lama ketika tiba di jalan persimpangan, dua orang penunjuk jalan itu berhenti dan sambil menunjuk gerombolan rumput di tepi jalan. Tanda-tanda tersembunyi yang kita adakan di sini, orangnya sudah dibinasakan dan jenazahnya berada di dalam rumput itu. Teng Soan mengibaskan kipasnya, kusir kereta itu tiba-tiba melarikan keretanya ke tempat yang ditunjuk oleh orang itu. Benar saja di tempat itu tampak sesosok bangke manusia menggeletak di dalam rumput. Sementara itu Koan Seng Seng, Ong Hian juga sudah tiba di tempat tersebut. Koan Seng Seng mengulurkan tangannya hendak memeriksa bangka itu, tiba Teng Soan berseru. Saudara Koan jangan gegabah, jangan menyentuh jenazah itu. Koan Seng Seng terkejut, Iyarnem batalkan maksudnya, kemudian bertanya, Kenapa? Kita harus berhati menghadapi muslihat musuh, Coba kau ambil sepotong ranting kayu, balikan muka jenazah itu, aku hendak melihat bagaimana keadaannya. Kau si Syu Chai ini memang terlalu hati, aku tidak percaya orang yang sudah mati bisa melepaskan senjata rahasia. Orang Seng Seng itu meskipun mulutnya berkata demikian, tetapi melakukan juga apa yang diminta oleh Teng Soan. Teng Soan memeriksa keadaan bangka itu, ternyata mukanya sudah biru, mirip dengan orang yang terkena senjata rahasia yang sangat berbisa, tetapi juga mirip dengan kematian orang yang diputuskan pembuluh darahnya. Ia berpaling dan bertanya kepada dua orang anak buahnya yang telah mendapatkan bangkai itu. Apakah kau sudah memeriksa tanda luka di badannya? Dua orang itu menjawab dengan sikapnya yang sangat menghemat. Hamba berdua sudah melakukan pemeriksaan dengan teliti, sesungguhnya tidak ada tanda luka apa. Teng Soan berpikir sejenak, kemudian berkata kepada Kauan Seng Seng, Siawete tidak paham ilmu silat, tolong saudara Kauan periksa, mati karena akibat senjata rahasia berbisa, ataukah karena putus pembuluh darahnya. Kauan Seng Seng memeriksa badan orang itu dengan cermat, kemudian menjawab, Di badannya memang tidak terdapat tanda luka, tampaknya orang ini mati karena tertutup jalan darahnya, hingga pembuluh darahnya pecah. Ia berhenti sejenak dan beskata pula, Apabila kau tidak mengijankan aku meraba badan bangkai ini, aku sendiri juga tidak dapat menetapkan sebabmu sabab kematiannya. Kalian ketika menulis nama di dalam buku kematian, dalam waktu sangat singkat saja bisa kemasukan racun, apalagi kau hendak memeriksa tubuh bangkai itu dengan teliti, apabila musuh kita menaruhkan racun di pakaian bangkai itu, dengan cepat bisa membuat pingsan orang yang merabahnya, bagaimana kau hendak berjaga? Tentang ini. Tidak perlu ini itu, aku hanya ingin bertanya kepadamu, andai kata kau benar terkena racun, lalu bagaimana? Ko An Sam Seng bersenyum, ia tidak menjawab lagi, dengan ranting pohon ia memeriksa rambut bagian kepala bangkai itu, dengan sangat teliti ia memeriksa keadaan bagian kepala, kemudian berkat. Aku berani memastikan bahwa orang ini tidak mati karena serangan senjata rahasia, tanda luka orang ini terdapat di belakang punggung, mungkin orang yang melakukan serangan itu berkepandaian sangat tinggi, dengan satu serangan yang tidak terduga telah memutuskan jalan darahnya. Kepandaian semacam itu, apakah termasuk kepandaian yang sangat tinggi? Benar, kepandaian ini termasuk dari golongan atas, pada umumnya, dalam dunia Kang Ong sedikit sekali jumlahnya orang yang berkepandaian serupa itu. Kalau begitu kita sudah bertemu dengan lawan tangguh, nampaknya mereka sudah mempunyai persiapan, maka dalam pertempuran hari ini, kita masih belum bisa menduga siapa yang akan mendapat kemenangan. Ia lalu berpaling mengawasi dua orang anak buahnya sejenak, kemudian bertanya, di mana bangkai yang lain, mari kita pergi melihatnya. Dua anak buah golongan pengemis itu ajak mereka ke dua tempat lagi, orang itu semua seperti diminasakan oleh semacam senjata rahasia, atau terluka karena serangan tangan berat, keadaannya hampir serupa. Teng Soan setelah memeriksa semuanya, lalu memerintahkan kepada dua anak buahnya untuk mengumpulkan semua jenazah itu, supaya dibakarnya. Bab 38. Selesai memberikan perintahnya, Teng Soan mengajak rombongannya pulang. Koan Sam Seng tahu benar bahwa kawannya itu selalu berlaku cermat, dalam segala hal ia selalu mencari tahu sebab musababnya, tetapi dalam menghadapi urusan ini agaknya kurang cermat, hingga dalam hati merasa berat. Apakah kita harus pulang begini saja? Demikian ia bertanya. Benar, kita harus lekas pulang, atau mengadakan persiapan baru lagi, menjawab Teng Soan, kemudian menyuruh dua anak buahnya segera melakukan tugasnya. Setelah itu ia perintahkan kusir keretanya menarik pulang keretanya. Koan Sam Seng dan Ong Hian saling berpandangan sebentar, lalu lari mengikuti kereta. Kereta itu berjalan sangat pesat, sebentar saja sudah kembali, kembali ke tempat di mana diadakan perjamuan makan tadi, di sana masih menunggu Aoyang Tong dan lain, ketika melihat Teng Soan kembali, segera menyambutnya. Tiat Bok Tai Su yang bertanya lebih dulu. Apakah Sian Seng menemukan sesuatu tanda? Teng Soan turun dari keretanya, ia memberi hormat baru menjawab. Gadit berbaju putih itu menambatkan kapalnya di tepi sungai, agaknya merupakan suatu rencana yang sudah dipersiapkan masak. Aoyang Tong berkata sambil mengerutkan alisnya, apakah perbuatannya itu sengaja hendak memancing kita? Jika ditinjau keadaannya pada dewasa ini, memang demikian kiranya, tetapi tindakan pengejaran kita sampai di sini, bukan menurut rencana, hanya suatu tindakan yang diambilnya secara mendadak, sekalipun di dalam golongan kita terdapat mata, juga tak keburu memberitahukan kepada musuh kita, tetapi keadaan pada waktu ini, mau tak mau menimbulkan sedikit kecurigaan, betapapun juga, tidak lepas dari dua sebab. Hui Kong Leang yang selama itu menganggap dirinya sendiri bisa menduga tepat dalam segala hal, ketika mendengar perkataan Teng Soan itu, lalu mengasah otaknya. Suasana di situ tampak hening kembali, semua orang agaknya sedang memikir ucapan Teng Soan itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara Hui Kong Leang yang berkata, apakah saudara Teng mencurigai kita ada yang menjadi matumata musuh? Sementara mulutnya berkata demikian, matanya terus menatap wajah Hong Hian. Hong Hian memperdengarkan suara di hidung, lalu melengus. Teng Soan berkata sambil tersenyum. Bagaimana Xiaotei berani berpikir demikian, andai kata benar di antara tuan-tuan ada yang bekerja sama dengan musuh, dalam waktu singkat ini juga tidak dapat menyampaikan kabar kepada pihak lawan, yang Xiaotei maksudkan dengan dua sebab tadi adalah, apabila musuh kita mengirim matumatu di dalam golongan kita, maka matumatu itu kemungkinan besar berada di samping pangcu. Koan Sam Seng berkata, di samping pangcu katamu, ini bukankah kau sedang bersendagurau dengan kita? Sebab orang-orang yang berada di samping pangcu semuanya sudah lebih dari 10 tahun? Dan sebab yang kedua, ialah pihak musuh itu mengandung lain maksud, kebetulan dapat kita kejar. Berkata Teng Soan. Tiap Bokta Isu berkata, menurut pikiran lolap, sebab yang kedua ini kemungkinannya lebih besar. Hui Kong Leang berkata sambil menganggukan kepala, Xiaotei juga berpikir demikian. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara jeritan orang, kemudian muncul sesosok bayangan orang yang lari mendatangi. Orang itu adalah seorang laki berpakaian biru, orang itu agaknya sudah menggunakan tenaganya yang penghabisan, ketika tiba di tempat itu jalannya sudah sempoyongan. Aoyang Tong mengerutkan alisnya, ia berkata kepada Koan Sam Seng dengan suara perlahan. Lekas kau bimbing dia. Koan Sam Seng menurut, sayang sudah terlambar, laki berpakaian biru itu sudah kehabisan tenaganya, hingga jatuh roboh di tanah. Teng Soan berkata dengan suara nyaring. Saudara Koan lekas bawa kemari, lihat masih bisa ditolong atau tidak. Koan Sam Seng membawa tubuh orang itu, diletakkan di hadapan Teng Soan. Tiat Bokta Isu menundukkan kepala untuk melihat keadaan orang itu, yang berusia kira-kira 40 lebih, wajahnya nampak pucat pasi, napasnya sudah lemah. Tiat Bokta Isu lalu bertanya kepada Aoyang Tong. Apakah orang ini anak murid dari golongan pengemis? Bukan, kalau anak murid golongan kita, Sia Ote juga tidak. Sampai begini terkejut, menjawab Aoyang Tong sambil menggeleng kepala. Jikalau dia bukan orang golongan pengemis, entah bagaimana dia bisa lolos dari pengawasan anak buah golongan pengemis, bertanya Hui Kong Laang Heran. Inilah yang Sia Ote tidak mengerti, menjawab Aoyang Tong, kemudian mengalihkan pandangan matanya kepada Teng Soan, lalu bertanya, Apakah Sian Seng kira orang itu masih dapat ditolong? Dengan sangat teliti Teng Soan memeriksa keadaan orang itu, kemudian berkata, orang ini meskipun terluka parah, tetapi rasanya masih dapat ditolong, asal ditotok beberapa bagian jalan darahnya, lalu diberi minum sedikit obat, ia akan sadar. Kalau memang benar masih bisa disadarkan, itulah paling baik, harap Teng Sian Seng segera bertindak, aku hendak bertanya sedikit keterangan kepadanya, berkata Aoyang Tong. Teng Soan dari sakunya mengeluarkan botol obat, kemudian berkata kepada Koan Seng Seng, saudara Koan lekas totok jalan darah hiai bunhiatnya. Koan Seng Seng menurut, ia melakukan seperti yang diminta oleh kawannya. Teng Soan lalu mengeluarkan sebuti robat pel dan dimasukkan ke mulut orang itu. Tidak lama kemudian laki berbaju biru itu yang rebah terlentang di tanah tiba menarik napas panjang, kemudian duduk. Aoyang Tong mengawasi badan orang itu, kemudian bertanya, sahabat siapa? Laki berbaju biru itu memandang keadaan di sekitarnya sejenak, baru menjawab, aku seorang siang, siapakah di antara tuang yang menjadi pangcu golongan pengemis? Itu adalah aku sendiri, sahabat ingin bertanya apa, katakanlah, berkata Aoyang Tong. Laki berbaju biru itu mengawasi Aoyang Tong sejenak, kemudian berkata, di sini ada sepucuk surat, harap pangcu terima. Dengan susah payah ia mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya, lalu diberikan kepada Aoyang Tong. Aoyang Tong menyambuti surat itu, selagi hendak dibukanya, tiba Teng Soan berkata, Pangcu, tunggu sebentar, berikan surat itu kepada si Aote. Aoyang Tong berpikir sejenak, lalu menyerahkan suratnya kepada Teng Soan. Teng Soan setelah menerima surat itu diletakkan di atas kipanya, tetapi tidak segera membuka, matanya menatap wajah laki berbaju biru, kemudian bertanya, siapakah yang menyuruh kau menyampaikan surat ini kepada pangcu? Laki berbaju biru itu balas bertanya sambil tertawa getir, bagaimana? Apakah kau mencurigai aku? Siapa berkata begitu? Tetapi surat untuk pangcu sebagian besar akulah yang membukanya, kali ini sudah tentu tidak terkecuali, berkata Teng Soan sambil tertawa. Baiklah, siapapun yang membacanya itu sama saja asal aku menyampaikan surat itu ke tangan pangcu, itu berarti bahwa maksud kedatanganku ini sudah tercapai, siapa di antara kalian yang membuka surat ini, tidak menjadi soal, juga tidak halangan bagiku. Tiba-tiba ia membalikan badannya dan berlalu. Ko An Sam seng lalu berkata, bagus sekali. Kau sudah datang apakah hendak berlalu begitu saja? Mana begitu enak. Ia segera mengejar dengan tindakan lebar. Teng Soan segera mencegah dan membiarkan orang itu pergi. Setelah orang itu menghilang dari depan mata, Teng Soan baru berkata, kita harus berjaga-jaga terhadap siapa saja. Aoyang Tong menyambut surat dari tangan Teng Soan, sehabis membaca wajahnya mendadak berubah. Teng Soan sudah menduga bahwa surat itu pasti mengandung urusan yang mengejutkan, maka ketika menyaksikan wajah pangcu yang berubah, ia tidak merasa heran. Hanya Tiat Bok dan Ki Bok Tai Su yang menyaksikan itu, hatinya merasa tidak tenang. Tiat Bok Tai Su bertanya dengan suara perlahan, apakah pangcu merasa kurang enak? Aoyang Tong tidak menjawab, setelah pikirannya mulai tenang, lalu memasukkan surat itu ke dalam sakunya. Teng Soan sebetulnya juga ingin mengetahui isi surat itu, tetapi tak tidak berani mengatakan maksudnya kepada Aoyang Tong, hanya di dalam hatinya diam diam berpikir, di waktu yang lalu pangcu apabila menjumpai sesuatu urusan, selalu berunding denganku, kali ini apa sebabnya ia tidak mau menyerahkan surat itu kepadaku? Karena tidak dijawab pertanyaannya Tiat Bok Tai Su merasa heran, sambil mengerutkan alisnya ia mengulangi pertanyaannya lagi. Aoyang Tong seolah-olah baru tersadar dari mimpinya, segera menjawabnya. Siawete baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Taisu, Teng Soan tersenyum, kemudian berkata kepada Tiat Bok. Taisu, Lo Sian Su kapan kiranya hendak pulang? Orang Sian Su itu sudah menyaksikan bahwa Tiat Bok Taisu agaknya sudah timbul perasaan curiganya terhadap perubahan sikap Aoyang Tong tadi, maka cepat-cepat mengalihkan perhatiannya ke lain soal. Tentang ini masih belum bisa ditetapkan, karena lolap berdua diutus turun gunung untuk menyelidiki sebab-musabab kematian Pan Long Hyong, satu hari lolap belum berhasil menyelidiki soal itu, sudah tentu tidak ada muka untuk kembali, berkata Tiat Bok Taisu. Tentang kematian Pan Long Hyong, sekarang ini, agaknya sudah merupakan satu rahasia besar dalam dunia Kang O, satu-satunya jalan untuk mengadakan penyelidikan, hanya turun tangan kepada gadis berbaju putih itu, berkata Teng Soan. Keadaannya memang begitu, tidak dapat memeriksa sebab-musababnya, terpaksa kita harus berusaha untuk membawanya pulang ke kuil. Pada saat itu Ciutai Cie telah kembali dengan membawa 20 orang anak buah golongan pengemis yang masing membawa dua macam senjata, dari sikap orang itu setiap orang agaknya mendapat latihan khusus. Orang itu berhenti sejarak 4-5 tombak di mana Pang Cunya berkumpul. Ciutai Cie segera memberi hormat dan berkata kepada Aoyang Tong. Perintah Pang Cuhamba sudah jalankan, sekarang 20 dari antara pasukan berani mati itu sudah ada di sini, harap Pang Cuh memberikan perintah selanjutnya. Aoyang Tong yang saat itu sudah pulih dalam keadaan biasa, lalu berkata, biarlah mereka beristirahat sebentar dulu. Ciutai Cie selagi hendak berlalu, Aoyang Tong tiba seperti ingat sesuatu, ia suruh Ciutai Cie balik kembali. Ciutai Cie kembali seraya bertanya, Pang Cuh masih ada perintah apa? Bagaimana keadaannya kapal besar itu bertanya Aoyang Tong. Masih tetap sama, perahu kecil yang berada di depan kapal besar itu, juga masih terjaga oleh orang, kapal besar itu masih belum ada tanda hendak berlayar. Apakah perahu kecil kita itu masih tetap menjaga dan mengawasi kapal besar itu? Sebelum mendapat perintah dari Pang Cuh, sudah tentu mereka tidak berani mengundurkan diri. Aoyang Tong mengibaskan tangannya, Ciutai Cie lalu berlalu. Tiap bok Taisu berpaling dan berkata kepada Teng Soan, keadaan pada dewasa ini, nampaknya merupakan suatu. Ketenangan sebelum badai tiba, apabila bala bantuan itu tiba. Kalian yang sudah mengerahkan pasukan berani mati, apabila terjadi pertempuran pasti sengit sekali, menurut pikiran Lolat. Sebelum bala bantuan musuh itu tiba, kita bertindak lebih dulu, entah bagaimana pikiran Sian Seng. Apabila Lo Sian Su sudah mempunyai rencana, sudah tentu Siap Taisu tidak berani menghalangi, berkata Teng Soan. Lolat pikir hendak pergi ke tepi sungai untuk memeriksa gerak-geriknya kapal besar itu, kemudian barulah kita bertindak. Aoyang Tong mengawasi Teng Soan sejenak, kemudian berkata, Sian Seng. Teng Soan tidak menunggu sampai Aoyang Tong melanjutkan perkataannya, sudah dipotong. Sekarang ini bala bantuan musuh yang kuat sudah akan tiba, apabila ditunggu lagi, belum tentu menguntungkan bagi kita, apabila kedua Taisu mengharap dapat menundukan gadis berbaju putih itu dengan menggunakan kekuatan dan kepandayan, juga merupakan salah satu rencana yang baik. Aoyang Tong mendengar keterangan Teng Soan itu, sudah tentu tidak mencegah tindakan Tiat Mok Taisu. Tiat Mok Taisu berkata kepada Teng Soan, Perintah Ketua Kuil kita keras sekali, apabila gadis berbaju putih itu lolos, dan Lolap berdua kembali ke gereja dengan tangan kosong, sebetulnya sulit bagi Lolap untuk memberikan tanggung jawabnya kepada ketua kita, mungkin tindakan Lolap. Ini agak terburu napsu, sehingga mempengaruhi seluruh rencana Sian Seng, tetapi karena keadaan memaksa, harap Sian Seng Sudi memaafkan. Sehabis berkata demikian, Padri itu berjalan menuju ke tepi sungai. Hui Kong Leang lalu berkata, Siaw Te'e dengan Tiat Mok dan Kibok Taisu bersahabat sudah beberapa puluh tahun, seharusnya membantu mereka. Silahkan, berkata Teng Soan sambil tertawa. Hui Kong Leang segera menyusul Tiat Mok dan Kibok Taisu. Selagi Aoyang Tong hendak memerintahkan beberapa anak buahnya yang kuat untuk membantu Tiat Mok Taisu bertiga, telah dicegah oleh Teng Soan. Setelah tiga orang itu pergi jauh, Teng Soan baru berkata sambil menghela nafas perlahan. Dua padri dari Siaw Lim Sia itu lekas ingin turun tangan kepada lawannya tidak lain karena khawatir kita bertindak lebih dahulu, sebab kalau hal itu terjadi, sudah tentu mereka tidak enak untuk minta kita menyerahkan gadis berbaju putih itu dibawa pulang ke kuil Siaw Lim Sia. Ia berpikir sejenak sambil mengawasi Aoyang Tong, kemudian berkata pula. Dan soal yang lain, Pang Cu tadi setelah membaca surat dari laki berbaju biru, sikap Pang Cu telah berubah, hal ini juga membuat mereka merasa tidak enak, dengan kedudukan Pang Cu di dalam rimba persilatan, sampai sikapnya berubah demikian rupa setelah membaca surat itu tadi, sudah tentu kita tidak dapat menyalahkan orang lain yang timbul dugaan bukan. Aoyang Tong menarik nafas perlahan, ia hendak menyatakan sesuatu tetapi kemudian dibatalkan. Mette, Teng Soan sangat tajam, menyaksikan keadaan Pang Cu-nya, segera mengetahui bahwa dalam hati Pang Cu itu sedang menderita hebat, maka ia lalu mengalihkan pembicaraannya ke lain soal. Padri Siya Olimsie itu bertindak lebih dahulu, agaknya sudah bertekad hendak menjatuhkan lawannya, apakah Pang Cu bermaksud membantu mereka? Harap supaya lekas mengambil keputusan. Semangat Aoyang Tong terbangun, seketika bertanya, sekalipun gadis itu tertangkap lebih dahulu oleh Padri. Siya Olimsie itu, kita juga tidak boleh tidak memberi bantuan. Tentang ini Pang Cu tidak usah khawatir, sekalipun Padri Siya Olimsie dapat menangkap gadis berbaju putih itu, mereka juga akan menyerahkan lebih dulu kepada kita, setelah minta Pang Cu periksa lebih baru dibawa pergi tetapi, kemungkinan mereka akan gagal dalam usahanya untuk menangkap gadis itu, berkata Teng Soan. Tiat Bok dan Ki Bok Taisu adalah orang-orang terkuat dalam kuil Siya Olimsie pada saat ini, bukan hanya di dalam golongan Siya Olimsie saja, tetapi di dalam golongan Rimba Persilatan juga termasuk orang kuat ke golongan nomor satu, begitu juga dengan Hoi Kong Leang, namanya sudah terkenal pada beberapa puluh tahun berselang, Tadi ketika bertempur dengan orangnya gadis itu, agaknya belum menggunakan tenaga sepenuhnya, apabila mereka bertiga menggunakan tenaga sepenuhnya, rasanya tidak mungkin mendapat kekalahan. Pandangan Pang Cu, sudah tentu ada betulnya, tetapi agak berbeda dengan pandangan Siya Olimsie terlepas prihal ke pandayan orangnya gadis berbaju putih itu, hanya kepandayan dua jago pedang Ceng Siapai dan pemuda bermuka kuning serta. Pemuda yang mirip dengan monyet itu, sudah cukup membuat Tiat Bok, Ki Bok dan Hoi Kong Leang susah menghadapinya. Tiat Bok Taisu ingin lekas-lekas menangkap gadis itu untuk dibawa pulang, ia juga khawatir gadis itu terjatuh di tangan kita, maka ia hendak bertindak lebih dahulu, namun demikian bagi rencana kita juga tidak membawa akibat apa-apa, malah ada kemungkinan membantu usaha kita, tetapi apabila Pang Cu sudah berkeputusan hendak membantu mereka, sebaiknya mengutus beberapa anak buah kita yang kuat naik ke atas kapal, bukan saja dapat menjaga persahabatan kita dengan Siya Olimsie, tetapi juga sudah terhitung turut bertempur. Seandainya kepandaian Tiat Bok dan Ki Bok sedemikian tinggi di luar perhitungan kita dan berhasil menangkap gadis itu, kita pun berhak turut mengadakan pemeriksaan. Sian Seng benar, mari kita pergi lihat. Aoyang Tong berjalan lebih dulu diikuti oleh Teng Soan, Koan Seng Seng, Ong Hian, Ciu Tai Chie dan lain-lainnya. Tiba di tepi sungai, pertempuran sudah berlangsung. Tiat Bok dan Ki Bok Tai Su sudah berhasil meliwati perahu kecil, kini sedang bertempur dengan dua jago pedang dari Ceng Siapai di atas kapal. Yang ditugaskan untuk menjaga di perahu kecil itu bukan pemuda bermuka kuning itu yang sudah diganti dengan Tau Tian Gou, yang saat itu sedang bertempur sengit dengan Hoi Kong Leang, sedangkan pemuda bermuka kuning dan pemuda seperti Monyo tidak tampak sama sekali. Dua pemuda itu dalam metu, Teng Soan merupakan orang-orang yang sangat misterius, juga merupakan orang yang paling menarik perhatiannya. Tau Tian Gou nampaknya bukan tandingan Hoi Kong Leang, serangannya mulai kendor, sebaliknya dengan Hoi Kong Leang, nampaknya semakin gagah. Aoyang Tong yang menyaksikan jalannya pertempuran itu, bertanya kepada Teng Soan dengan suara perlahan. Apakah kita perlu kirim orang untuk membantu? Harap saudara Kuan pergi sebentar berkata Teng Soan sambil tertawa. Aku harus bantu kepada siapa? Dua jago pedang dari Ceng Siapai sedang bertempur sengit dengan Tiat Bok dan Ki Bok Tai Su, keadaannya tampak seimbang, sulit baginya untuk turun tangan. Hoi Kong Leang sudah berhasil menguasai keadaan, dalam seratus jurus pasti dapat mengalahkan lawannya, kalau aku pergi membantu, bukankah dianggap hendak merebut kepala orang berkata Kuan Seng Seng sambil tersenyum. Kau pergi saja, begitu tiba di dalam perahu, pasti akan ada orang yang menyambut. Oh ya, jikalau kita tidak turun tangan, pihak manapun yang akan menang, kita tidak mendapat bagian untuk mencampur tangan. Ini hanya merupakan salah satu sebab saja. Kuan Seng Seng tidak menantikan keterangannya lebih jauh, sudah lompat meleset ke dalam perahu. Benar saja ketika ia tiba di dalam perahu, sesosok bayangan orang melayang turun dari atas kapal sambil melancarkan serangan terhadap dirinya. Kuan Seng Seng menyambut dengan tangannya, ia merasakan serangan itu hehat sekali, dengan cepat balas menyerang dengan lain tangannya, tidak mengijankan orang itu tancap kaki. Orang itu mengejut kakinya, badannya tiba meleset tinggi ke atas, untuk menghindarkan serangan Kuan Seng Seng, kemudian melayang turun lagi dengan cepat. Kini Kuan Seng Seng baru mengetahui bahwa orang yang menyerangnya itu adalah pemuda bermuka kuning yang tadi ditugaskan menjaga di perahu kecil itu, dalam terkejutnya ia berpikir, kepandayan orang ini, di antara orang-orang gadis. Itu, nampaknya ia yang paling tinggi, tetapi ia baru muncul dalam dunia Kang Ou, sekalipun dapat menangkan dirinya juga kurang pantas, tetapi kalau kalah namaku akan rusak. Selagi masih dalam berpikir pemuda itu sudah turun tangan. Kuan Seng Seng dengan menggunakan ilmu Kinnat Jiu Hoat hendak menyambar tangan pemuda itu. Pemuda itu bukan lain daripada siang Kuan Kie, ketika tangannya hendak disambar oleh Kuan Seng Seng, lalu memutar badannya mengelakkan serangan tersebut, kemudian balas menyerang dengan kedua tangannya. Serangan itu sangat berlainan dengan serangan biasa, nampaknya seenaknya saja, tetapi ternyata luar biasa cepatnya, dalam waktu sebentar, dengan beruntun sudah melancarkan sampai 20 kali. Kuan Seng Seng agaknya dibuat repot oleh serangan cepat siang Kuan Kie, diserang demikian gencar ia tidak bisa membalas sama sekali. Aoyang Tong yang menyaksikan itu menarik napas perlahan, kemudian berkata kepada Teng Soan. Pemuda bermuka kuning itu, kepandainya sangat aneh susah untuk diduga, Kuan Seng Seng barangkali bukan tandingannya. Tiba-tiba terdengar suara Ciu Ta Ichie yang berkata, Pangcu, kita telah berhasil menangkap seorang matumata. Aoyang Tong berpaling, ia dapat melihat seorang laki-laki berbaju biru dengan dikawal oleh dua orang anak buah golongan pengemis, berdiri sejarak dua tombak untuk menunggu perintahnya. Teng Soan melihat sekilas saja, sudah dapat mengenali bahwa laki berbaju biru itu adalah orang yang tadi telah mengantarkan surat itu, ia agak terkejut, tetapi dia memperhatikan bagaimana Aoyang Tong hendak membereskan soal itu. Terdengar suara Aoyang Tong berkata, ia sudah terluka parah bagian dalamnya, tidak boleh berdiam di sini, bawalah dia ke tempat yang lebih aman, supaya ia bisa istirahat dulu. Di bawah kemana bertanya Ciu Ta Ichie. Perkong po masih belum pulang, kau saja yang pergi mengantar. Kalau ia suka tinggal kalian jangan banyak bertanya tentang asal-usulnya, kalau ia hendak pergi, jangan dirintangi. Ciu Ta Ichie tercengang, ia berkata sambil menghela nafas, demikian Pangcu pesan, demikian pula hamba lakukan. Terang bahwa si pengawal besi itu merasa bingung atas sikap Aoyang Tong terhadap lawannya itu. Teng Soan bertanya sambil mengerutkan alisnya, apakah Pangcu kenal dengan laki berbaju biru tadi? Metusian Seng sangat tajam, mungkin sudah dapat lihat dalam hal ini ada apanya, tentang lelaki berbaju biru itu meskipun aku tidak kenal, tetapi orang yang menyuruh mengantarkan surat itu, adalah sahabat lamaku yang sudah. Beberapa tahun aku tidak bertemu dengannya. Menjawab Aoyang Tong sambil menghela nafas perlahan. Teng Soan yang menyaksikan sikap Pangcu-nya, tidak berani menanyanya lebih lanjut. Pada saat itu tiba terdengar suara seruan Hwi Kong Leang, Saudara Tau terima kasih. Ternyata Hwi Kong Leang yang hendak menyambar senjata pecut dari tangan Tau Tian Gou, tangan lain digunakan untuk membabat. Tau Tian Gou agaknya merasa sulit untuk mengelakkan serangan itu, ia terpaksa melepaskan senjatanya dan melompat ke samping. Hwi Kong Leang yang sudah berhasil merebut senjata pecut dengan tangan kirinya, jari tangan kanannya menotok jalan darah di pundaknya Tau Tian Gou. Tau Tian Gou bukan saja tak menyingkir, malah menyongsong serangan itu. Hwi Kong Leang terkejut, pikirnya, serangan itu terang dapat dilakan, mengapa ia sengaja menyambutnya, apakah ia mengandalkan hebatnya tenaga dalamnya. Karena berpikiran demikian, serangannya juga agak perlahan, sementara itu Tau Tian Gou lalu mengeluarkan seruan perlahan, badannya roboh di tanah. Hwi Kong Leang mengerutkan alisnya dalam hati berpikir, orang ini pandai berlagak, sudah terang seranganku tadi tidak menyentuh dirinya, mengapa ia roboh. Tiba suatu pikiran terlintas dalam otaknya, tindakan Tau Tian Gou itu sudah tentu sengaja mengalah, maka ia mengeluarkan seruan demikian dan terus lompat melesat ke atas kapal. Pada saat itu Tiat Bok dan Ki Bok Tai Su sedang melawan dua jago pedang dari Cheng Xia Pei dengan menggunakan tangan kosong, meskipun tidak kalah tetapi juga belum begitu kuat kedudukannya, dua jago pedang itu bekerja sangat rapih, sehingga agak sulit untuk mencari lowongan dari mereka. Ketika Hwi Kong Leang berada di atas kapal, segera berkata dengan suara nyaring. Pada saat seperti ini, Tai Su berdua ternyata masih berpikir tentang sayang sehingga tidak mau menggunakan senjata. Sementara itu ia sudah menyerang kepada dua jago pedang itu dengan senjata pecutnya. Pecut yang lemas itu segera melibat dua bilah pedang kedua jago pedang itu. Dua jago pedang dari Cheng Xia Pei itu agaknya tidak menduga kekuatan tenaga Hwi Kong Leang itu sedemikian hebat. Ketika pedang mereka dilibat, keduanya menggetarkan tangannya dengan berbareng untuk membebaskan pedangnya dari libatan itu. Meskipun usahanya itu berhasil, tetapi dengan demikian telah memperlambat serangan pedangnya. Apabila Tiat Bok dan Kibok Tai Su berhati kejam, pada saat itu sebetulnya dapat menggunakan kesempatan itu untuk melukai kedua lawannya, tetapi karena dua paderi itu berhati baik, sehingga kesempatan-kesempatan itu dilewatkan begitu saja. Kekuatan tenaga dalam Hwi Kong Leang sudah sempurna, tetapi juga tidak berhasil menahan gentakan dua jago pedang itu. Setelah dua pedang itu terlepas dari libatan pecutnya, tangannya merasa kesemutan. Ia berbuat demikian tadi, sebetulnya hendak memberi kesempatan kepada Tiat Bok dan Kibok untuk menjatuhkan lawannya, di luar dukaannya, dua paderitua itu ternyata. Berdiri tidak bergerak, hingga amarahnya lalu meluap, sambil memperdengarkan suara tertawa dingin ia berkata, Taisu, jikalau kalian masih mempunyai pikiran kasih sayang seharusnya berdiam di kulil membaca kitab suci, jangan mencampuri urusan ini, apakah maksud Taisu berdua terjun ke dunia Kang Ong hanya untuk menyebar kasih sayang kalian? Tiba terdengar suara seorang wanita yang merdu tetapi dingin. Kau jangan mencampuri urusan orang lain. Hui Kong Leang berpaling, segera dapat melihat seorang gadis berbaju putih berdiri di dekatnya dengan tangan membawa sebilah pedang panjang. Kalau kau merasa penasaran, mari kita coba beberapa jurus, demikian gadis berbaju putih itu berkata pula. Nona ingin bertempur dengan aku, sebaiknya kita berkelahi sampai ada salah satu yang kalah, jawab Hui Kong Leang dingin. Jangan ada orang lain yang turut membantu, nonamu suka sekali mengiringi kehendakmu. Tempat ini terlalu sempit, juga sudah digunakan oleh dua jago pedang dari Ceng Siapai yang bertempur dengan dua paderisya Olim Siye. Kalau nona senang, mari kita mencari keputusan di pantai. Gadis itu tiba tertawa terkekeh, kemudian berkata, apakah kau hendak pancing aku ke darat? Di atas kapal ini terlalu sempit, tidak leluasa untuk kita bertempur. Gadis itu mendongak mengawasi dua batang tiang layar yang menjulang tinggi, kemudian bertanya, Hui Kong Leang, bagaimana dengan ilmu meringankan tubuh? Barangkali tidak kalah olehmu. Itu bagus, di atas gelada sudah ada orang bertempur, tetapi di atas tiang ini keadaannya sangat luas dan bebas. Bagaimana kalau kita bertempur di atas tiang layar ini? Hui Kong Leang mendongakkan kepala mengawasi tiang yang menjulang tinggi itu, katanya kepada dirinya sendiri, pecut yang kurebut dari tangan Tau Tian Gou sekarang ternyata ada gunanya. Ia segera berkata sambil tertawa terbahak. Ker pertempuran yang kau usulkan ini benar-benar agak luar biasa. Ia segera lompat melesat lebih dulu ke atas tiang. Gadis itu juga segera menyusul, tangan kiri menyambar tambang layar, badannya bergelantungan di tengah udara, dengan kere demikianlah pedangnya digunakan untuk menikam Hui Kong Leang. Hui Kong Leang dengan tangan kiri memeluk tiang, sambil mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya. Badannya melesat ke atas untuk mengelakkan serangan pedang gadis itu, kemudian balas menyerang dengan pecutnya. Gadis itu kakinya menjejak tiang, badannya kembali bergelantungan di tengah udara menghindarkan serangan Hui Kong Leang. Dalam segebrakan itu, gadis itu sudah merasa bahwa dirinya terlalu dirugikan, sebab senjata pecut di tangan Hui Kong Leang yang panjangnya lebih dari delapan kaki, dapat digunakan dengan leluasa, sedang pedangnya sendiri tidak lebih dari tujuh kaki, dengan demikian ia merasa repot untuk melayani senjata orang Si Hui itu. Bab 39. Tetapi gadis itu mau tidak mau harus menggunakan tambang tiang layar untuk bergelantungan. Hui Kong Leang juga pada saat itu mengetahui bahwa ia sendiri berada dalam posisi yang menguntungkan, juga membuktikan bahwa pikirannya itu telah tenang, maka ia tidak mau melepaskan kesempatan baik itu, pecutnya menyerang bertubi-tubi. Gadis itu kecuali menggunakan pedangnya untuk menangkis, kebanyakan menggunakan tambang untuk bergelantungan ke sana kemari, menghindarkan serangan Hui Kong Leang. Hui Kong Leang yang menyaksikan caranya gadis itu berterbangan bagaikan kupu, pikirannya lalu bekerja, apabila aku memutuskan tambangnya kemudian menyerang dirinya, mungkin ia tidak keburu mengelakkan diri. Pikiran itu lalu dilaksanakannya dengan segera. Gadis itu meskipun mempunyai kecerdikan luar biasa, tetapi pengalamannya dalam kalangan Kang O masih kurang, apalagi serangan Hui Kong Leang dilakukan dengan gencar tanpa berhenti, sehingga ia tidak mendapat kesempatan untuk berpikir. Sebentar kemudian, pecut Hui Kong Leang sudah menyerang tambang yang diguakan oleh gadis itu untuk bergelantungan. Hui Kong Leang telah berhasil dengan serangannya itu, pecutnya segera disentak. Gadis itu yang tertarik oleh pecut Hui Kong Leang, tubuhnya mendadak terbang keluar. Tetapi gadis itu dengan cepat melesat ke atas tiang, dengan menggunakan ilmu memberatkan badan, hingga tiang yang diinjak itu mengeluarkan suara keretakan hampir tidak dapat menahan berat badan Uya. Hui Kong Leang menarik kembali pecutnya, digunakan lagi untuk menyerang gadis itu. Gadis itu meskipun sudah tahu bahwa pedangnya itu merupakan satu kesulitan baginya, tetapi karena ia berada tinggi dan terlalu mengandalkan kepandainya sendiri, apalagi pertempuran di atas tiang itu adalah ia sendiri yang mengusulkan, sudah tentu ia tidak mau menarik kembali usul sendiri. Ketika pecut Hui Kong Leang mengancam dirinya, ia terpaksa gertek gigi, pedang diputar demikian rapat untuk melindungi dirinya. Beberapa kali terdengar suara nyaring karena beradunya dua senjata itu, sementara itu badan gadis itu kembali melayang ke lain tiang. Kiranya dua orang itu telah mengadu kekuatan tenaga dalam di atas senjata masing, ketika beradu tadirnenimhulkan perasaan hebat, tangan kanan Hui Kong Leang yang menggenggam pecut merasa kesemutan, tangan kiri yang memeluk tiang, sudah juga merasa berat, hingga diam ia juga memuji kekuatan tenaga dalam gadis itu. Gadis itu biarpun kepandainya sangat tinggi, tetapi kekuatan tenaga dalamnya masih tidak dapat dibandingkan dengan Hui Kong Leang. Dengan Kero mengadu kekuatan secara demikian, sudah tentu sangat merugikan dirinya, untung ia memegangi tambang sehingga dapat digunakan untuk bergelantungan. Hui Kong Leang yang menyaksikan mengalirnya air sungai, dalam otaknya tiba terlintas satu pikiran baru, ia tidak tahu apakah gadis itu pandai berenang atau tidak, apabila ia tidak pandai berenang, ia akan memutuskan tambang yang digunakan oleh gadis itu, supaya ia terlempar ke dalam air, dengan demikian agak mudah menangkapnya. Selagi berpikir, gadis itu kembali sudah melayang dengan caranya yang semula, sambil melancarkan serangan dengan pedangnya. Karena ancaman serangan gadis itu terlalu dekat hingga pecutnya tidak berguna lagi. Keadaan memaksa Hui Kong Leang melepaskan tangan kirinya yang memeluk tiang, sedang kaki kiri menginjak tiang dan badannya meleset untuk menghindarkan serangan pedang gadis itu, tangan kirinya menyambar sebuah tambang. Karena ia menggunakan tenaga terlalu kuat, hingga melayang tubuhnya hampir lurus dengan tiang. Tambang itu panjangnya kira tiga tombak, dengan kira melayang demikian, badan Hui Kong Leang seolah sedang meluncur ke dalam sungai. Pada saat itu, apabila gadis itu menabas tambang yang dipegangi oleh Hui Kong Leang, Hui Kong Leang pasti terlempar ke dalam sungai. Tetapi ia tidak berbuat demikian, hanya menggunakan kaki kirinya menginjak tiang dan badannya melayang ke belakang. Ini adalah semacam pertempuran dasyat luar biasa, kedua pihak sama menggunakan tambang dan tiang layar, masing saling menyerang dengan senjatanya. Setelah masing memperbaiki kedudukannya sendiri, pertempuran dimulai lagi, kali ini karena sudah mendapat pengalaman dalam pertempuran yang pertama, kedua pihak sangat hati, pertempuran berjalan sehingga 20 jurus. Lebih, nampak masih seru. Hui Kong Leang dia merasa cemas, sebab pertempuran secara demikian entah memakan waktu berapa lama baru dapat diselesaikan. Ia lalu mengerahkan seluruh kekuatannya, selagi hendak melancarkan serangannya, tiba gadis itu melayang menjauhi dirinya. Kiranya selama pertempuran berlangsung itu, gadis itu juga sudah memikirkan caranya untuk menjatuhkan lawannya, dengan menggunakan kelincahan tubuhnya ia selalu melayang menjauhi musuhnya. Hui Kong Leang sudah banyak pengalaman, melihat sikap gadis itu, sudah mengetahui bahwa gadis itu pasti sudah mendapat pikiran untuk menghadapi dirinya, maka ia lalu memberatkan badannya, menghentikan gerakannya untuk menantikan tindakan gadis itu. Badan gadis itu yang bergelantungan telah melayang mendatangi, ketika berada sejarah kira satu tombak dengan Hui Kong Leang, tiba melepaskan tangan kirinya, dan terus menyerbu. Hui Kong Leang tidak menduga gadis itu melepaskan tangannya yang berpegangan dengan tambang dan menyerbunya secara dekat. Dalam terkejutnya, ia menggunakan pecutnya untuk menyerang gadis itu, tetapi gadis itu agaknya sudah siap, pedang di tangannya diangkat lempang ke dada, agaknya sedikit pun tidak takut terhadap serangan senjata lawannya, ia menunggu sampai pecut itu sudah dekat di depan dadanya, tiba-tiba menangkis dengan pedangnya. Tangkisan itu agaknya menggunakan tenaga sepenuhnya, karena setelah dua senjata saling beradu, badan gadis itu tiba-tiba melesat setinggi sembilan kaki, dan kakinya menayambar tambam. Sewaktu Hui Kong Leang menyadari perbuatan gadis itu, ia berusaha hendak merintangi, tetapi sudah terlambat, gadis itu kembali sudah bergelantungan di tambangnya lagi. Pada saat itu, dua orang sama-sama bergelantungan di atas tambang. Tubuh gadis itu memutar dengan kepala di bawah dan kaki di atas, ia menggunakan kedua kaki untuk berpegangan dengan tambang, kedua tangannya digunakan untuk melancarkan serangan. Karena dua orang berada sama-sama di atas satu tambang, keadaan pertempuran segera berubah, kini gadis itu berada di atas Hui Kong Leang oleh karena jaraknya terlalu dekat, senjata pecut Hui Kong Leang malah tidak dapat digunakan dengan leluasa, sehingga terdesak oleh serangan gadis itu dan terpaksa merosot turun. Di lain pihak Koan Sam Seng yang sedang bertempur dengan Siang Koan Kiai di atas perahu kecil, sudah nampak siapa yang unggul dan siapa yang kalah, Siang Koan Kiai sebetulnya sudah unggul dan Koan Sam Seng sudah hampir jatuh. Di luar dugaan selagi Siang Koan Kiai sudah mendekati kemenangannya, belakang lututnya tiba-tiba kesemutan, kekuatan tenaganya mendadak lenyap. Koan Sam Seng menggunakan kesempatan itu keplannya menyerang jalan darah Kian Kin Hiat di pundak Siang Koan Kiai, sehingga pemuda ia teroboh di atas perahu. Kiranya Tau Tian Gou yang menyaksikan jalannya pertempuran itu, sudah mengetahui bahwa Koan Sam Seng akan roboh, karena pengaruh golongan pengemis besar sekali, apabila Siang Koan Kiai melukai Koan Sam Seng, pasti akibatnya menanam bibit permusuhan dengan golongan pengemis, karena Tau Tian Gou tidak makan obat, pikirannya masih jernih ia merahal gelagat tidak baik, maka segera turun tangan dengan diam-diam ia menotok jalan darah di belakang lutut Siang Koan Kiai. Demikianlah Siang Koan Kiai akhirnya dijatuhkan oleh Koan Sam Seng. Agak heran Koan Sam Seng mendapat kemenangan itu. Ia mengawasi Siang Koan Kiai yang roboh di perahu sejenak, kemudian lompat melesat ke atas kapal. Aoyang Tong yang menyaksikan pertempuran dari pantai, dapat menyaksikan semua kejadian itu dengan jelas, Tau Tian Gou sengaja mengalah pada Hui Kong Leang, dan kemudian membantu kepada Koan Sam Seng secara diam, perbuatannya itu semua tidak lolos dari matanya, ia lalu berpaling dan berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan. Tau Tian Gou ternyata membantu kita. Pangcu sebaikanai pegang rahasia ini, jangan sampai tersiar, berkata Teng Soan. Sema atara itu Koan Sam Seng yang melompat ke atas kapal sudah disambut kedatangannya oleh lima laki berbaju hitam dengan senjata golok besar. Koan Sam Seng segera melancarkan serangan tanpa banyak bicara, lima orang itu mundur serentak satu langkah untuk menghindarkan serangan Koan Sam Seng, kemudian balas menyerang berbareng dengan senjata masing. Koan Sam Seng melompat ke samping mengelahkan serangan yang rapat itu, kemudian dengan kedua tangannya menyerang dua orang yang berada paling dekat dengannya. Kepandaian Koan Sam Seng meskipun bukan tandingan siang Koan Kie, tetapi di dalam rimba persilatan sudah tergolong orang kuat nomor satu, untuk menghadapi orang semacam itu, sudah tentu tidak dipandang mata, maka sebelum sampai sepuluh jurus, sudah berhasil merobohkan tiga di antaranya, dan berhasil pula merebut sebuah golok dari tangan mereka. Begitu golok berada di tangannya dengan cepat membereskan dua yang lainnya. Pada saat itu pertempuran di antara gadis berbaju putih dengan Hoi Kong Leang juga sudah memasuki babak penting, gadis berbaju putih yang mendesak dengan serangannya dari jarak dekat, membuat Hoi Kong Leang tidak bisa berbuat apa-apa, senjata pecutnya yang semula berguna baginya, kini sebaliknya merupakan rintangan dalam gerakannya. Oleh karena serangan gadis itu yang demikian gencar dan selalu mengarah bagian penting anggota badannya, sehingga ia tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk menukar senjatanya. Sementara itu tiap boktaisu dan sutainya yang melawau dua jago pedang partai Cheng Xiapei sudah berhasil mendesak kedua lawannya itu. Bahkan ki boktaisu sudah berhasil membuat terpental pedang lawannya. Melihat sutainya berhasil, ia juga terus mendesak lawannya dan merebut pedangnya, kemudian menotok jalan darahnya. Dua jago pedang itu karena satunya telah terluka, yang lainnya berdiri melongot, hingga dengan mudah ditotok jalan darahnya oleh ki boktaisu dan jatuh. Setelah menjatuhkan dua lawannya, tiap boktaisu berkata kepada sutainya, Kau siap membantu Hui Kong Leang, aku hendak mermeriksa ke dalam kapal ini lebih dulu. Ki boktaisu berjalan ke perahu kecil menyaksikan jalannya pertempuran antara Hui Kong Leang dengan gadis berbaju putih itu. Pada saat itu Koan Sam Seng sudah berada di pintu kamar dalam kapal, ketika melihat tiap boktaisu hendak masuk, segera lompat menghampiri. Tiap boktaisu berhenti lalu berpaling dan berkata kepada Koan Sam Seng sambil tertawa. Saudara Koan silahkan. Siawetai hanya hendak menjaga pintu untuk Loh Sian Su, menjawab Koan Sam Seng. Tiap boktaisu tidak berkata apa, ia berjalan masuk ke dalam kapal. Di sini sudah ada delapan atau sembilan orang berbaju hitam, masing berdiri di tempatnya siap menantikan kedatangan musuh. Pemuda yang mirip dengan monyet itu duduk di belakang sebuah meja sambil bertopang dagu entah apa yang dipikirkan. Tiap boktaisu sudah menyaksikan sendiri betapa hebatnya ilmu meringankan tubuh pemuda itu, sudah tentu tidak berani memandang ringan, ia lalu berkata sambil merangkapkan dua tangannya. Lolap di sini mengunjuk hormat. Wan Hau agaknya sedang berpikir keras, ia seakan tidak mendengar perkataan Tiap boktaisu tadi. Tiap boktaisu dia merasa heran, dengan sangat hati ia maju menghampiri. Orang berbaju hitam itu memiaksikan Tiap boktaisu lewat di sampingnya juga tidak merintangi matanya. Sedikit pun tidak bergerak, sehingga pikirannya semakin heran, ia segera mengulurkan tangan kirinya menyambar salah seorang dari mereka. Di luar dugaan, orang itu masih tetap berdiri tanpa bergerak, sampah pun Wan Hau yang duduk di belakang meja itu juga seperti tidak melihat. Ketika tangan Tiap boktaisu menyentuh badan orang itu, baru mengetahui bahwa orang itu sudah tertotok jalan darahnya. Bukan kepalang terkejutnya Tiap boktaisu, karena ia merasa heran, entah siapa orangnya yang sanggup menotok jalan darah Wan Hau yang berkepandayan sangat tinggi itu? Bukan cuma ia saja, bahkan orang yang jumlahnya begitu banyak juga tertotok semua jalan darahnya. Koan Sam Seng yang berdiri di luar, tiba berjalan masuk dengan tindakan lebar, ia berkata sambil tertawa. Sekarang inilah saatnya yang paling baik untuk menangkap gadis berbaju putih itu. Tiap boktaisu dapat kenyataan bahwa orang yang tertotok jalan darahnya ini, agaknya sedikit pun tidak merasa takut atau terkejut, hingga pikirannya bertambah heran, tanyanya kepada Koan Sam Seng. Ada suatu halolap ingin minta keterangan kepada saudara Koan. Apakah Loh Sian Su hendak menanyakan orang yang tertotok jalan darahnya ini berkata Koan Sam Seng? Entah siapa orangnya yang mempunyai kepandayan semacam ini? Itu dilakukan oleh orang golongan kita. Dilakukan oleh Pangcu Saudara Koan, ataukah dua sesepuh golongan pengemis yang datang kemari? Koan Sam Seng dalam hati berpikir, Siaulim Sye agaknya jarang mencari urusan dunia Kang Ou, tetapi sebetulnya mungkin lebih memperhatikan keadaan rimba persilatan daripada partai lain, tentang munculnya kembali dua sesepuh kita si Gagu dan si Tuli, hanya pada baru ini saja, entah bagaimana telah diketahui oleh padri ini. Loh Sian Su sungguh tajam pendengarannya, demikian ia berkata sambil tertawa. Tiap bok Tai Su agaknya mengetahui telah terlepasan omong, seketika itu hanya tersenyum tidak berkata apa. Koan Sam Seng berkata pula, yang menotok jalan darah orang ini, meskipun itu perbuatan orang golongan kita, tetapi bukan dilakukan oleh si Tuli dan si Gagu kedua sesepuh kita itu, juga bukan dilakukan oleh Pangcu kita. Tiap bok Tai Su mengawasi Wan Hao sejenak, kemudian berkata, Saudara Koan lihat bagaimana kepandaian pemuda yang mirip dengan monyet itu. Nampaknya tidak di bawah pemuda bermuka kuning itu, hanya kepandainya jalan di atas air itu saja, lolap sudah. Merasa tidak menempilnya. Oleh karenanya maka Loh Sian Su mencurigai keteranganku itu tadi? Demikianlah. Loh Sian Su seharusnya masih ingat penasehat kita Teng Soan pernah kata hendak menggunakan obat berbisa yang bisa membuat mabuk orang, dengan obat itu pula untuk menaklukan orang. Benar, tetapi orang ini sudah terang tertotok jalan darahnya. Apabila mereka diberi obat mabuk lebih dulu, sehingga kehilangan daya perlawanannya, kemudian ditotok jalan darahnya, bukankah keadaannya seperti sekarang ini? Oh? Jadi rencana yang Teng Soan hendak jalankan itu kini telah berhasil. Koan Sam Seng tersenyum dan berkata, demikian siya Ope juga pikir. Kalau benar seperti apa yang kita pikir, tetapi mengapa orang yang melepaskan obat berbisa itu tidak tampak? Koan Sam Seng yang ditanya juga pikirnya, orang-orang ini tertotok jalan darahnya, terang sudah ada orang datang kemari, mengapa tidak tampak jejaknya? Ia mengawasi keadaan sekitarnya sejenak, baru berkata, mungkin orang itu setelah menotok jalan darah orang. Orang ini, lalu berlalu. Tidak peduli siapa, dengan perbuatannya ini membantu banyak dalam usaha kita. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa ringan, kemudian disusul oleh munculnya bayangan orang, dua anak laki-laki berusia kira-kira 14 tahun, berdiri berdampingan di dalam kapal itu. Dua anak laki-laki itu usianya sebaya, pakaiannya juga serupa, waktu mereka tertawa, kelihatan sebaris giginya putih. Koan Sam Seng yang menyaksikan dua anak itu, agaknya merasa gembira, ia bertanya sambil tersenyum. Kalian dua setan cilik ini kapan datang kemari anak yang sebelah kiri berkata sambil tertawa, kita datang sudah lama. Dua siau si cu ini, tentunya adalah dua anak laki-laki kanan-kiri yang lolap pernah dengar itu bertanya Tiatbok Taisu. Anak yang sebelah kanan menjawab sambil tersenyum. Orang-orang di dunia Kang Ong Sembarangan saja. Memberi nama julukan, sama-sama manusia mengapa harus dibedah-bedakan kanan dan kiri? Bukankah begitu lo si ansu? Sungguh pandai bicara, lolap sesungguhnya sudah lama mendengar nama biar kalian berdua. Dua anak laki-laki itu saling berpandangan sejenak dan tertawa. Koan Sam Seng bertanya, apakah orang ini kalian yang menotok jalan darahnya anak yang berdiri di sebelah kiri segera menjawab, benar. Kita datang atas perintah Teng, ya, setelah menggunakan obat, lalu memotok jalan darah orang-orang ini, sayang gadis berbaju putih itu sudah keburu pergi, sehingga tidak sampai terkena obat kita. Tiatbok Taisu mengawasi Koan Sam Seng sejenak, kemudian berkata, Saudara Koan, bagaimana kita harus berbuat terhadap orang-orang ini? Anak yang berdiri di sebelah kanan berkata, Lo si ansu tidak perlu repot-repot, sewaktu kita mendapat perintah untuk menggunakan obat beracun, juga sudah mendapat perintah dari Teng-nya, barang siapa yang terluka karena obat itu, asal belum binasa, semua harus diserahkan. Untuk dibawa pergi oleh perahu-perahu kecil yang sudah kita sediakan. Tiatbok Taisu tercegang. Teng Sian Seng kemana hendak bawa orang-orang ini? Anak yang berdiri di sebelah kiri berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Hal ini aku tidak tahu lagi, mungkin akan dibawa ke markas kita di Gunung Punsan, tetapi juga mungkin akan dibawa ke tempat yang sudah disediakan. Perahu-perahu itu sudah menunggu di dekat kapal ini, mari kita lekas bertindak. Demikian sambungnya anak yang berdiri di sebelah kanan. Anak sebelah kiri itu segera bergerak, dengan kedua tangannya ia mengempit dua orang berbaju hitam dan lari keluar dari dalam kamar. Dalam waktu singkat, orang-orang itu termasuk juga Wan Hau sudah diangkut pergi semua oleh dua anak laki-laki itu tadi. Tiatbok Taisu berkata sambil menghela nafas perlahan, Pantas Pangcu kalian begitu menghargai Teng Soan. Benar-benar perhitungannya tidak ada yang meleset. Koan Sam Seng tersenyum dan berkata, Sekarang ini musuh kita sebagian besar sudah tertangkap, asal berhasil menaklukkan gadis berbaju putih itu, maka segala rahasia mengenai orang ini, tidak susah untuk dibikin terang. Ucapan saudara Koan benar, biarlah lolak pergi membantu Hui Tai Hiap. Setelah itu ia lalu lari keluar. Sementara itu Hui Kong Leang masih bertempur sengit dengan gadis berbaju putih dengan Carrie yang istimewa itu. Tiatbok Taisu yang menyaksikan itu, segera mengerutkan alisnya, pikirnya, bertempur Carrie demikian, entah kapan baru mendapat keputusan, seketika itu ia sudah siap, waktu Hui Kong Leang melayang kehadapannya, ia lalu berkata dengan suara nyaring, Saudara Hui silahkan beristirah, istirahat dulu, Lolap ingin bertanya. Hui Kong Leang melepaskan tangan kirinya melayang turun di samping Tiatbok Taisu, lalu bertanya. Lo Sian Su hendak menanya apa? Musuh-musuh yang tersembunyi dalam kapal, sudah tertangkap oleh Teng Soan dengan menggunakan akal, sekarang di atas kapal besar ini hanya tinggal gadis berbaju putih itu saja. Hui Kong Leang terkejut. Benarkah perkataanmu ini? Lolap telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, sesungguhnya memang benar. Gadis berbaju putih agaknya juga sudah mendapat pirasat buruk, ia melepaskan pegangannya dan lari masuk ke dalam kapal. Tiatbok Taisu mengibaskan lengan jubahnya gerombongan, kemudian melancarkan serangannya kepada gadis itu seraya berkata, Nona tidak perlu masuk lagi. Gadis itu membalikan tangan kanannya, dengan dua jari tangan ia balas menotok pergelangan tangan Tiatbok Taisu seraya berkata, Kenapa? Tiatbok Taisu menggeser kakinya, badannya bergerak ke kiri, setelah mengelakkan serangan gadis itu tadi, masih tetap berdiri melintang di depan pintu. Alis gadis berbaju putih itu nampak berdiri, ia berkata dengan suara nyaring, Kau menyingkir biarlah aku melihat dulu, baru aku mau percaya perkataanmu. Apabila dalam kapal ada orang tadi ketika mendengar suara jeritanmu, tentunya siang sudah keluar untuk menolongmu, berkata Tiatbok Taisu. Gadis itu mengkedipkan matanya, mendadak bergerak melesat ke atas tiang layar di sebelah kirinya. Tiatbok Taisu sejak tadi sudah memberi isyarat kepada Kibok dan Hui Kong Laang supaya memperhatikan gerak-gerik gadis itu, ketika melihat gadis itu hendak kabur, dua orang itu segera bertindak, masing mengeluarkan serangan menyerang padanya. Gadis berbaju putih itu nampak hebatnya serangan dua orang itu, tidak berani menyambutinya, ia mengendalikan maju dirinya-dirinya dan lompat ke samping. Tiatbok Taisu mengibaskan lengan jubah tangan kanannya merintangi perjalanannya gadis itu, kemudian mementang lima jari tangan kirinya, menyambar pundak kiri gadis itu. Sementara itu Kibok Taisu mendadak maju selangkah dan menotok jalan darah di belakang pundak gadis itu, tetapi sebagai seorang terhormat, sebelum melakukan serangan ia telah memberi peringatan dulu. Li Si Chu, maafkanlah Lola akan berlaku kurang ajar. Gadis itu masih berdiri di tempatnya, hanya badannya miring ke samping mengelakan serangan Kibok Taisu, dan kedua tangan Mia bergerak dengan serentak. Jari tangan digunakan untuk menyerang Tiatbok Taisu, tangan yang lain digunakan untuk menyerang Kibok Taisu. Tiatbok Taisu sudah bertekad hendak menangkap hidup gadis itu, mengetahui dirinya diserang, diam sudah memusatkan kekuatan tenaga dalamnya, siap untuk menenghadapi serangan tersebut. Ketika jari tangan gadis itu hendak menyentuh pundaknya, mendadak ia membalikan tangannya, dengan cepat menyambar pergelangan tangan gadis itu. Itu adalah salah satu gerak tipu dari ilmu silat simpanan Siaul Limpei. Apabila belum mahir benar kepandayan dan kekuatan tenaga dalamnya, kebanyakan tidak berani menggunakan serangan itu. Serentak pada saat tangannya menyambar, badannya juga lompat ke samping, untuk mengelakan serangan totokan gadis itu. Serangan Tiatbok Taisu yang menggunakan gerak tipunya yang luar biasa aneh dan gesitnya itu, orang kuat dalam rimba persilatan yang sanggup menghindarkan serangan itu, jumlahnya terlalu sedikit sekali. Gadis berbaju putih itu meskipun lincah gesit dan cerdik sekali, tetapi masih tidak sanggup mengelakan. Ketika ia mengetahui keadaan dirinya telah terancam, ternyata sudah terlambat, pergelangan tangannya dirasakan kesemutan, kekuatan tenaga dalamnya musnah seketika. Tiatbok Taisu berkata sambil menghela nafas perlahan, Li Si Chu, harap maafkan perbuatan lolap yang kurang. Pantas. Kemudian ia menotok jalan darah gadis itu. Ko An Sam Seng menyaksikan kejadian itu, lantas berkata sambil memberi hormat dan tertawa. Kepandayan ilmu silat siaulim siai benar bukan nama kosong belaka, kita orang hari ini baru membuka mata. Mana, suatu tindakan untungan, tidak pantas mendapat pujian demikian tinggi, berkata Tiatbok Taisu. Taisu tadi dalam keadaan terdesak telah berbalik mendapat kemenangan, perubahan setiap gerakan yang Taisu lakukan sesungguhnya di luar dugaan orang, hampir setengah dari penghidupanku berkecimpung di dunia Kang O, juga hari ini aku baru menyaksikan kepandayan serupa itu, berkata Hui Kong Leang yang mengagumi gerak tipu itu. Tetapi gerak tipu yang digunakan oleh Tiatbok Taisu itu adalah salah satu ilmu simpanan yang tidak boleh diturunkan kepada orang yang bukan murid siaulimpei. Betapapun besar jiwa Tiatbok, juga tidak berani mengagumkan, meskipun ia mengerti maksud ucapan Hui Kong Leang, tetapi ia juga pura tidak mengerti, sambil bersenyum ia berkata, Hui Tai Hiap terlalu memuji. Setelah itu ia lalu lompat ke pantai sambil menenteng tubuh gadis itu. Kedatangannya itu disambut oleh Hao Yang Tong dan Teng Soan dengan pernyataan selamat. Pada saat itu, Tong Tian Gou dan Xiang Kuan Kie yang menggeletak di dalam perahu, entah sejak kapan sudah dibawa pergi orang, perahu kecil yang ada di sekitar kapal besar, semua juga sudah mengundurkan diri. Betap empat puluh. Tiatbok Taisu meletakkan gadis itu di tanah, kemudian memberi hormat kepada Teng Soan sambil berkata, Lolap sesungguhnya merasa sangat kagum atas kepandayan Sian Seng. Orang yang tiada berguna adalah kaum pelajar, nama Taisu sangat kesohor dalam merimba persilatan, mana aku syorang si Teng dapat dibandingkan berkata Teng Soan sambil membalas hormat. Tiatbok Taisu mencari ke sana kemari dengan pandangan matanya, tetapi tidak dapat melihat orang yang tertangkap itu, hingga dalam hati merasa heran. Sementara itu Kuan Seng Seng dan lainnya juga sudah pada balik ke pantai. Teng Soan lalu berkata dengan suara nyaring, Orang kita yang diutus untuk melakukan penjagaan secara menggelap, telah melaporkan kilat, katanya bala bantuan kuat dari pihak musuh sudah tiba, maka tempat ini tidak tepat bagi kita berdiam lebih lama, mari kita lekas berlalu dari sini. Hui Kong Leang tiba tertawa dingin dan berkata, dengan kera bagaimana orang Sian Seng mengetahui kedatangan bala bantuan musuh. Apakah tidak mungkin itu ada orang dari sahabat rimba persilatan? Dari tanda rahasia yang ditinggalkan oleh mereka, orang kita dapat mengetahui gerak-gerik mereka, berkata Teng Soan sambil tertawa, apalagi perkumpulan kita di daerah Tionggoan ini sudah beberapa puluh tahun lamanya, bagi sahabat rimba persilatan daerah Tionggoan, asal yang sudah pernah muncul satu atau dua kali saja, kebanyakan kids kenal, tetapi orang itu masih asing bagi anak buah kita, hanya berdasarkan ini saja, Sia Ote berani memastikan bahwa orang itu pasti adalah orangnya gadis ini. Hanya berdasar itu saja lantas memastikan bahwa orang datang itu adalah bala bantuan gadis ini, bukankah itu agak gegabah berkata Hui Kong Leang. Memang, hanya berdasar ini saja untuk mengambil keputusan juga ada kemungkinan menimbulkan kekeliruan, tetapi asal kita tidak kebentrok dengan mereka sekalipun bukan musuh juga tidak akan timbul salah paham. Hui Kong Leang berpikir sejenak baru berkata, Orang anak buah Sian Seng yang melihat kedatangan orang itu, kira sudah berapa lama? Kira sudah ada setengah jam. Setengah jam berselang anak buah Sian Seng melihat musuh datang kemari, lalu memberi lapor, tetapi bala bantuan musuh hingga saat ini masih belum tiba, andai kata benar orang itu adalah bala bantuan musuh, juga hanya bangsa kantong nasi yang tidak perlu ditakuti. Teng Soan mengerti bahwa maksud ucapan Hui Kong Leang itu, memang sengaja hendak mempersulit dirinya, maka diam berpikir, orang ini berputar hendak mempersulitkan aku, entah apa maksudnya. Siaw Teh Diam sudah mengutus orang untuk merobah tanda rahasia yang mereka pasang, sehingga bala bantuan musuh itu pergi menurut arah tanda rahasia yang kita robah itu, sudah tentu tidak datang kemari dalam waktu sesingkat ini, demikian ia berkata. Hui Kong Leang melengat, lalu diam. Teng Soan tiba berkata kepada Tiat Bok Taisu, Loh Sian Su, bolahkah nona yang Loh Sian Su tangkap ini Loh Sian Su serahkan kepada kita untuk ditanya beberapa patah kata saja? Lolap besok pagi hendak bawa gadis ini pulang ke kuil Siaw Lim Sihye, mulai saat ini hingga besok pagi bagaimana Sian Seng hendak menanya kepadanya, Lolap tidak keberatan, berkata Tiat Bok Taisu. Aoyang Tong berkata, Itu bisa saja, Taisu berdua apabila mempunyai kegembiraan, bagaimana kalau sekarang kita berangkat? Tiat Bok Taisu sudah tahu bahwa golongan pengemis ini bukan saja sangat kuat kedudukannya, juga beberapa provinsi daerah Tionggoan ini, tersebar anak buahnya, mungkin di segala pelosok ada cabangnya, maka ia terima baik usul pangcu itu. Aoyang Tong berjalan lebih dulu mengajak rombongan orang itu meninggalkan pantai. Berjalan kira-kira tujuh-delapan pal, rombongan orang-orang itu tiba di sebuah perkampungan. Aoyang Tong memperlambat tindakan kakinya, berjalan masuk ke sebuah pintu gerbang. Tiat Bok Taisu dan lain-lainnya nampak bersangsi, tetapi kemudian ikut masuk. Itu adalah sebuah tempat yang mempunyai pekarangan luas, setetah memasuki pintu gerbang, di situ terdapat taman bunga yang luas. Sebuah jalan kecil yang teralas oleh batu-batu putih merupakan jalan satu-satunya dalam taman bunga itu, dengan melalui jalan kecil itu, Aoyang Tong mengajak mereka masuk ke dalam. Tiat Bok Taisu berkata kepada Sutei-nya dengan suara sangat perlahan. Tempat ini agaknya bukan tempat biasa, kita tidak boleh merusak peraturan rumah tangga orang. Ki Bok Taisu menjawab sambil menganggukan kepala, Suheng jangan khawatir. Hui Kong Leang berkata sambil tertawa dingin. Mana ada begitu banyak aturan. Kiranya Aoyang Tong jalannya sangat lambat, seolah-olah ada sesuatu yang dikhawatirkan. Ketika mendengar perkataan Hui Kong Leang, Tiat Bok Taisu mengerutkan alisnya, lalu berkata kepada diri sendiri, Aoyang Tong dengan kedudukannya sebagai pangcu, berlaku demikian ramah dan merendah terhadap kita, sikap ini sudah jarang dipunyai oleh lain orang. Ucapan Hui Kong Leang ini mungkin akan menyinggung perasaannya. Namun demikian ia juga tidak dapat mencegah Hui Kong Leang, hingga merasa cemas sendiri. Sementara itu Aoyang Tong yang sudah naik ke tangga batu lalu berpaling kepada para tamunya dan berkata, Cuan Cuan silahkan naik. Tiat Bok Taisu berjalan dengan tindakan lebar sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya. Taman bunga itu seluruhnya ditanami berjenis-jenis bunga beraneka warna, bangunan yang berdiri terpencil di tengah-tengah taman yang sangat luas itu, menimbulkan perasaan heran baginya. Aoyang Tong sambil menunjuk meja kursi di dalam taman, berkata sambil tertawa. Cuan Cuan silahkan duduk. Tiat Bok Taisu setelah duduk, bertanya. Apakah Pang Cu hendak menanyakan gadis ini di sini? Tempat ini bukanlah tempat yang tepat untuk memeriksa. Orang, apalagi bala bantuan mereka sudah tiba, kalau mereka tidak dapat menemukan pasti bisa datang kemari, menjawab Aoyang Tong sambil tersenyum. Hui Kong leang bungkam, tetapi matanya terus berputaran mengawasi keadaan sekitarnya, agaknya hendak memperhatikan setiap letak berbarang-barang yang ada di situ. Ki Bok Taisu yang jarang bicara, mendadak bertanya sambil merangkapkan kedua tangannya. Tempat ini sesungguhnya bagus sekali, hanya taman bunga ini saja, nampaknya begini luas, pastilah bukan tempat sembarangan. Dugaan Taisu sangat jitu, hari ini Xiaotei hendak memperkenalkan cuon-cuon dengan seorang kuat yang sudah lama namanya sangat tersohor di dalam rimba persilatan. Berkata Aoyang Tong sambil tertawa. Sementara itu seorang pelayan wanita kecil tergesa-gesa berjalan menghampiri rombongan orang-orang itu. Metu, Tiat Bok Taisa, Ki Bok Taisu dan Hui Kong leang ditujukan kepada pelayan itu, pelayan perempuan kecil itu demikian gesit gerakannya, dalam waktu sekejap saja sudah berada di antara mereka. Pelayan itu agaknya kenal baik dengan Aoyang Tong, sambil membongkokkan diri dan tertawa pelayan itu berkata kepada Aoyang Tong. Majikan menyilahkan cuon-cuon minum teh di ruang belakang. Aoyang Tong menjawab sambil tertawa, Terima kasih. Ia lalu bangkit dari tempat duduknya. Pelayan itu berkata pula, Maaf aku hendak jalan lebih dulu sebagai penunjuk jalan tuon-tuon. Pelayan itu berjalan keluar dan menuju ke tempat yang banyak terdapat pohon bunga. Tiat Bok Taisu dan lain-lainnya juga bangkit berjalan di belakang Aoyang Tong. Pelayan itu sesudah melalui taman bunga yang luas itu, tiba-tiba membalik ke dalam sebuah rimba lebat. Di dalam rimba lebat itu terdapat sebuah jalan yang sempit. Pelayan kecil itu berjalan kira satu tombak, lalu berhenti di depan sebuah pohon bunga, tangannya bergerak menyambar ke atas pohon, di sini tiba terbuka sebuah pintu bundar. Tiat Bok Taisu yang menyaksikan itu lalu berpikir, kiranya mereka berdiam di dalam tanah, pantas rumah ini tidak tampak bangunan rumah. Pelayan kecil itu lebih dulu bergerak masuk ke dalam pintu yang mirip dengan sebuah guawa. Tiat Bok Taisu bertanya sambil mengerutkan alisnya. Aoyang Pangcu, apakah kita juga harus masuk ke dalam gua ini? Di dalam keadaannya sangat luas, tidak nanti Losiansu akan merasa tidak enak, menjawab Aoyang Tong yang masuk lebih dulu. Tiat Bok Taisu setelah bersangsi sejenak, lalu mengikuti jejak Aoyang Tong. Lubang di bawah tanah itu ternyata ada terdapat tangga yang terus menuju ke bawah. Huikong Leang berkata dengan nada suara dingin, tempat ini mirip dengan neraka. Aoyang Tong yang berulang di EJUK oleh Huikong Leang, merasa agak mendongkol, maka lalu berpaling dan berkata, tempat ini bukanlah daerah kekuasaan kita golongan pengemis, terhadap saudara Huikita juga tidak mempunyai kewajiban sebagai tuan rumah, apabila saudara Huikita juga tidak suka masuk, silakan meninggalkan tempat ini. Huikong Leang berkata, kalau memang bukan tempat kalian golongan pengemis, maka aku hendak datang atau pergi. Pangcu juga tidak perlu ambil pusing. Tiat Bok Taisu yang tangan kirinya mengempit tubuh gadis berbaju putih, tangan kanannya dengan perlahan nepok punggung. Huikong Leang seraya berkata, Harap saudara Huikita juga berlaku sabar. Huikong Leang mungkin karena anggap memang perbuatannya itu agak keterlaluan, hingga ia mau dengar nasihatnya Tiat Bok Taisu. Beberapa orang itu setelah melalui suatu jalanan agak panjang, tiba merasa bahwa jalanan itu mulai menanjak lagi, Tiat Bok dan Kibok Taisu meskipun dalam hati merasa gelisah, tetapi tidak berani bertanya. Berjalan tidak lama lagi, di depan nampak terang, kemudian terdengar suaranya pelayan perempuan kecil itu. Sudah sampai, Chuwon silahkan naik. Orang itu telah melalui jalanan istimewa itu, kini mereka telah tertegun. Kiranya di hadapan mereka terdapat tiga buah rumah atap yang sekitarnya dikelilingi oleh pohon tua yang tinggi besar, rumah itu perlengkapannya sangat sederhana, hanya sebuah meja persegi dan beberapa bangku panjang. Dilihat dari luar rumah, hanya tampak daun hijau lebat yang menutupi atap rumah, kalau orang tidak berada di depannya, tidak akan mengetahui di situ ada bangunan rumah. Di dinding belakang rumah terdapat sebuah jendela, Hwi Kong Leang tiba menghampiri lubang jendela itu, selagi hendak melongo keluar, daun jendela tiba tertutup sendiri. Kemudian terdengar suara halus yang berkata, harap cuon menghargai diri sendiri, mencuri lihat barang di rumah orang, itu bukanlah perbuatan seorang laki-laki. Hwi Kong Leang menoleh ke arah suara itu, di satu sudut dalam rumah itu ada duduk seorang perempuan tua berpakaian compang camping, kedua matanya dipejamkan, sikapnya sangat agung. Tiatbok Taisu tiba merasa gelagat agak kurang baik, lalu bertanya kepada Aoyang Tong dengara suara perlahan. Aoyang Pangcu, apakah artinya ini? Di mana sekarang kita berada? Aoyang Pangcu menjawab sambil bersenyum. Taisu jangan khawatir, si Aotei sedikit pun tiada maksud untuk mencelakakan Taisu sekalian. Dengan sinar matu gusar Hwi Kong Leang mengawasi perempuan itu sejenak, kemudian berkata kepada Aoyang Tong dengan nada suara dingin. Dalam seumur hidupku ini, tidak tahu mengalami berapa banyak kejadian hebat, kalau Aoyang Pangcu hendak men gila, itu akan tersiasa saja. Hwi Tai Hiap terlalu banyak curiga, si Aotei kali ini bawa tuan kemari, hanya ingin mencari keterangan sesuatu dan meminjam tenaga tuan, tetapi sekali tidak bermaksud lain, berkata Aoyang Tong sambil tertawa. Tiat Bokta Isu berkata, kalau begitu, Pangcu tidak perlu berlaku yang begini misterius lagi. Aoyang Tong berkata dengan sikap sungguh-sungguh, kita sudah datang kemari, apakah masih perlu takut orang? Tidak mau menyambut kita? Harap tuan-tuan suka berlaku. Sabar sedikit, sebentar lagi pasti ada orang yang keluar menyambut kita. Belum lagi habis ucapannya, tiba terdengar suara pintu terbuka. Empat perempuan berpakaian berwarna-warni, berjalan masuk dari luar. Metohwi Kong Leang terbuka lebar, empat perempuan itu semua berusia tiga puluhan tahun. Meskipun bukan termasuk perempuan yang masih terlalu muda, tetapi dendanannya masih sangat menyolok bagaikan gadis remaja. Tiat Boktaisu sebagai seorang beribadat sudah tentu tidak berani mengawasi, dengan cepat memejamkan matanya. Empat perempuan itu saling berpandangan selalu berdiri di samping dengan sikap yang sangat sopan. Ki Boktaisu menyentuh tangan Aoyang Tong, berkata dengan suara perlahan. Tempat apakah ini? Siapakah yang hendak kita jumpai? Sebelum Aoyang Tong menjawab, terdengar pula suara tindakan kaki orang, seorang pertengahan umur berjalan masuk. Perempuan itu berusia empat puluhan tahun, tetapi masih menampakkan bekas kecantikannya di masa mudanya, gerak. Geriknya sangat lues dan masih mempunyai daya tarik yang sangat besar. Dengan gaya yang sangat menarik ia membereskan rambut kepalanya, kemudian berkata, Angin apa yang meniup ANW yang Pangcu datang kemari, tiga tahun lamanya kita tidak berjumpa, kau ternyata masih ingat diriku. Aoyang Tong mengangkat tangannya memberi hormat seraya berkata, Menurut perhitunganku, tiga bulan berselangkah sudah habis waktu bertapamu, maka aku sengaja datang menengotmu, sekalian memperkenalkan kepadamu dengan beberapa sahabat kuat dari Rimba Persilatan. Perempuan itu biji matanya berputaran mengawasi Tiat Boktaisu, Ki Boktaisu dan Hui Kongleang sejenak, kemudian berkata sambil tertawa, Sudah 30 tahun aku hidup menyendiri sebagai janda, seharusnya menikah lagi, tetapi karena tidak tega meninggalkan warisan rumah yang besar dan luas ini, barangkali agak mengecewakan Pangcu. Tiat Boktaisu berkata sambil merangkapkan kedua tangannya. Oni Tuhut, orang beribadat tidak bisa bersendagurau. Aoyang Tong lalu berkata, Kedua orang beribadat tinggi ini adalah Tiat Boktaisu dan Ki Boktaisu dari gereja Sia Olimsie. Perempuan itu tiba-tiba mengawasi gadis berbaju putih yang dikempit oleh Tiat Boktaisu, lalu berkata sambil tersenyum. Nama besar kedua Taisu, Sudah lama sekali aku yang rendah mendengar nama itu. Aoyang Tong berkata pula sambil menunjuk Hui Kongleang. Dan ini adalah Hui Tai Hiap dari gunung Oeyesan yang malang melintang di dalam rimba persilatan beberapa puluh tahun lamanya, namun namanya masih tetap harum. Perempuan itu tiba-tiba tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Tiat Boktaisu yang datang hari ini, semuanya mempunyai nama baik dan kedudukan tinggi, termasuk Kauau yang Pangcu sendiri, ini menyulitkan bagiku bagaimana harus memilih. Tiat Boktaisu merasa agak tidak senang mendengar perkataan itu lalu berkata, Harap Liesi Chu suka berlaku sedikit sopan, orang yang beribadat seperti Lolap tidak suka dengar perkataan yang kurang sopan. Perempuan itu tidak menghiraukan perkataan Tiat Boktaisu, ia masih menggoda dengan senaknya, sehingga Tiat Boktaisu merasa malu sendiri. Aoyang Tong lalu berkata sambil mengerutkan alisnya, Tiat Bok dan Kiboktaisu adalah orang beribadat tinggi, yang tidak suka bersendagurau, dengan cara mu yang agak. Berandalan ini, sudah tentu menjengahkan mereka. Perempuan itu tiba menghentikan suara tertawanya, dan berkata kepada empat perempuan yang berdiri di samping. Tetamu sudah berdiri beberapa lama, mengapa tidak dipersilahkan duduk? Empat perempuan itu buru mengambil empat kursi mempersilahkan para tamunya duduk. Aoyang Tong duduk lebih dulu, setelah itu ia berkata sambil menunjuk gadis berbaju putih yang dikempit oleh Tiat Boktaisu. Adakah Nyonya kenal dengan gadis ini? Tiat Bok, Kibok dan Hui Kong Lang, setelah mendengar perkataan Aoyang Tong itu baru mengerti maksud kedatangan Pangcu itu, sehingga hati mereka merasa lengga. Perempuan pertengahan umur itu mengawasi gadis berbaju putih itu dengan sangat teliti, kemudian menjawab sambil menggilengkan kepala. Tidak kenal. Harap Nyonya periksa lagi dengan cermat, kalau memang kenal katakanlah terus terang saja, jangan coba menyangkal, berkata Aoyang Tong dengan sungguh. Gadis ini mempunyai kepandaya ilmu silat luar biasa, sehingga membuatku teringat kepada Nyonya. Perempuan setengah umur itu kembali menatap wajah gadis berbaju putih itu, kemudian berkata sambil tertawa. Kau tidak perlu coba main sandiwara, apa maksud kedatanganmu yang sebenarnya? Kau katakanlah saja secara terus terang, supaya orang tidak terlalu banyak pikiran. Jikalau tidak perlu akau tidak akan datang kemari, kunjungan hari ini aku minta keterangan dalam dua hal, berkata Aoyang Tong sambil tersenum. Gadis ini telah bentrok keras dengan golongan kita, beberapa puluh orang telah luka atau mati, ini bukan merupakan persoalan kecil, sudah tentu golongan kita tidak keralah melepaskannya begitu saja. Perempuan itu tiba tertawa terbahak dan berkata, apakah golonganmu khawatir salah orang dan tidak suka bermusuhan denganku, maka kau datang kemari untuk bertanya? Benar, dan kecuali itu, masih ada satu hal aku ingin minta keteranganmu. Urusan apa? Setelah Nyonya mengakhiri pertapaan Nyonya kali ini, bagaimana tindakanmu selanjutnya? Perempuan itu menatap Tiat Moktaisu dan lainnya sejenak, lalu berkata sambil tertawa. Adakah kau bermaksud mengundang aku masuk ke golonganmu kaum pengemis? Apabila Nyonya sudi menerima jabatan, maka kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Hwi Kong Lang yang mendengarkan pembicaraan mereka beralih ke soal masuk perkumpulan segera mengerutkan alisnya. Sikapnya itu sudah tentu diketahui oleh Aoyang Tong dan perempuan setengah umur itu, perempuan itu tiba berbangkit dan berkata kepada Aoyang Tong sambil memberi hormat. Pang Chu telah berkunjung sendiri untuk menawarkan jabatan bagiku, sangat menyesal untuk sementara aku belum dapat memberi keputusan, izinkanlah aku berpikir dulu beberapa hari, apabila sudah tidak ada keperluan lain, aku juga tidak enak menahan lebih lama di sini kepada tuan sekalian. Tindakannya yang berarti mengusir tetamumia secara tidak langsung itu, jarang tampak di kalangan Kang Ou, dengan orang yang mempunyai nama dan kedudukan seperti Tiat Bok, Ki Bok dan Hui Kong Lang, diperlakukan secara. Demikian, sungguh merupakan suatu kejadian Yauk menghilangkan muka mereka, maka wajah mereka segera berubah. Aoyang Tong sebaliknya masih bersenyum kemudian berkata, Nona ini kalau memang tidak ada hubungannya dengan Nyonya, maka kita akan segera mengurusnya sendiri. Perempuan itu tiba menghampiri Tiat Bok Taesu, hingga suasana tiba menjadi gawat. Tiat Bok Taesu diam sudah siap, tetapi di luarnya masih tetap tenang. Perempuan itu ketika berada di samping Tiat Bok Taesu lalu berkata sambil tersenyum, Bolehkah Taesu membuka totokannya Nona ini, supaya aku dapat bertanya kepadanya. Tiat Bok Taesu berpikir, kita di sini ada empat orang, sekalipun kubuka totokannya, gadis ini juga tidak sampai kabur. Setelah itu ia lalu membuka totokan jalan darah gadis itu. Ki Bok Taesu dan Hui Kong Lang masih maju selangkah. Untuk menjaga gadis itu jangan sampai lari. Hanya Aoyang Tong yang masih berdiri di tempatnya sambil mengerutkan alisnya, agaknya sedang memikirkan suatu persoalan besar. Gadis itu setelah terbuka totokannya, lalu membuka matanya mengawasi keadaan di sekitarnya, kemudian bangkit duduk. Ia mempunyai ketenangan luar biasa, dalam keadaan demikian ia masih dapat melakukan gerakan tangan yang digunakan untuk membereskan rambutnya, kemudian bertanya dengan nada suara dingin. Ini tempat apa? Tiap Bok Taesu dan Ki Bok Taesu yang mempunyai kesabaran luar biasa, hanya bersenyum tidak memperdulikannya. Sebaliknya dengan Hui Kong Lang yang agak berangasan, segera menjawab dengan sikap ketus. Ini bukan rumah keluarga Pan, juga bukan di atas kapal. Sikap pertanyaanmu ini, sebaiknya harus sedikit hati-hati, kau jangan mencari kesulitan sendiri. Gadis itu dengan mat mendelik memandang Hui Kong Lang, lalu perlahan berdiri, matanya dialihkan kepada Aoyang Tong dan Ki Bok Taesu, kemudian berhenti di wajah perempuan setengah umur itu, badannya gemetar, seolah berjumpa dengan suatu kejadian yang mengejutkan. Perempuan setengah umur itu menghela nafas perlahan dan berkata, Budak yang sangat licin, nampaknya kau lebih pandai berpura-pura daripadaku. Hui Kong Lang ulur tangan kanannya, dengan cepat menotok jalan darah gadis berbaju putih itu. Gadis itu memiringkan badannya dan melompat ke samping, Hui Kong Lang segera memutar tubuhnya menghadang di pintu. Perempuan setengah umur itu menyaksikan keadaan demikian lalu berkata dengan nada suara dingin. Cuan-cuan harap bisa menghargai dirinya sendiri, sebaiknya jangan berkelahi di dalam rumahku ini. Aoyang Tong berkata sambil mengawasi gadis itu. Nona juga jangan pikir bisa lari dari sini, pada saat dan tempat seperti sekarang ini, hanya kesusahan bagi Nona sendiri. Gadis itu dengan biji metu berputaran memandang ke arah perempuan setengah tua itu dan berkata, Jikalau kau suka membatu aku melepaskan diri dari bahaya ini, aku hendak menghadiahkan sepuluh butir mutiara yang sangat berharga. Mutiara meskipun berharga, tetapi biar bagaiman masih merupakan barang yang dapat dinilai harganya, maaf aku tidak dapat menerima permintaanmu, menjawab perempuan setengah tua itu sambil tertawa. Apa yang sedang kau pikir dalam hatimu? Mungkinkah kau dapat menceritakan? Aku memang sedang memikirkan sesuatu, tetapi barangkali kau tidak mau memberikan kepadaku. Asal aku punya, tidak akan aku sayang. Aku ada mempunyai seorang anak laki yang masih belum beristri, asalkah suka berjanji menjadi menantu keluarga Ho, dengan demikian barulah aku dapat membantumu. Baiklah, tetapi aku tidak tahu apakah anakmu itu mempunyai rejeki mengawini aku atau tidak. Perkawinan adalah soal besar, bukan soal permainan anak-anak. Kau harus pikir dulu masak-masak baru menjawab. Hui Kong Leang tiba-tiba tertawa terbahak, kemudian berkata, aku kira siapa, tidak disangkanya ternyata adalah janda keluarga Ho. Janda keluar Ho bertanya Tiat Bok Taisu. Benar, aku adalah janda keluarga Ho, berkata Nyonya pertengahan umur itu sambil tertawa dingin. Tiat Bok Taisu berkata sambil merangkapkan kedua tangannya. Sewaktu lolap masih berada di kuil Syaulim Siyye, sudah pernah dengar nama besar Nyonya Ho. Nyonya Ho itu tertawa hambar dan berkata, Taisu terlalu memuji, seorang wanita bagaimana bisa mendapat nama besar. Ia berbenti sejenak, matanya menyapu semua orang sebentar kemudian berkata pula, Nona ini sudah terima baik menjadi menantu keluarga Ho, harap Tuan Tuan suka membebaskannya. Kunjunganku kemari, bukanlah untuk mengantarkan Nona menantu bagimu, golongan pengemis sudah kehilangan banyak nyawa berkata Aoyang Tong. Hui Kong Leang berkata dengan suara nyaring. Daulu waktu Hoto Ako masih hidup, denganku pernah merupakan sahabat baik, kita pernah saling menguji kepandayan di Genung Oeyesan satu hari satu malam lamanya, dan kemudian kita mengikat tali persahabatan, kala itu aku pernah dengar Hoto Ako cerita tentang diri Nona, sayang belum mendapat kesempatan untuk berkunjung, sungguh tidak disangka hari ini aku dapat menjumpai Nona. Nyonya itu berkata dengan nada suara dingin. Sudah berjumpa lalu mawara. Jikalau kau benar adalah sahabat baik suamiku almarhum hari ini seharusnya kau memela jandanya untuk membantu omong beberapa patah kata. Hui Kong Leang sebetulnya hendak tidak turut campur urusan itu, tidak disangka sudah dibuat tidak berdaya oleh Nyonya Ho itu, sehingga seketika itu ia berdiri melengak, lama tidak bisa bicara. Aui Yang Tong lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Ho, selama kau dalam pertapaan, orang-orang. Golongan kita bukan saja tidak pernah mengganggunya. Sebaliknya malah mengirim beberapa orang yang kuat untuk memberi perlindungan, kalau kau dapat mengakhiri pertapaan dalam tiga tahun ini dengan tenang, sesungguhnya tidak sedikit berkat bantuan orang-orang golongan kita. Nona ini sudah menerima baik permintaanku untuk menjadi menantuku, sesungguhnya di luar dugaanku, oleh karena perkataan sudah keluar mulut, sudah tentu tidak boleh ditarik kembali, harap Pangcu suka memaafkan, berkata Nona Ho sambil tertawa. Apabila aku tidak bawa gadis ini berkunjung, apakah anak lelakimu tidak kau kawinkan selama-lamanya? Itu memang betul, tetapi karena urusan sudah terlanjur begini, terpaksa aku minta maaf kepada kalian semua. Tiap Wokta Isu berpaling dan berkata kepada Aoyang Tong. Urusan sudah berupa menjadi begini, harapanku lekas mengambil keputusan. Aoyang Tong mengawasi Nona Ho, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, kunjungan kali ini, pertama tamah hendak menengotmu, dan kedua aku ada maksud untuk mengundang kau, tetapi tidak diduga telah terjadi perubahan yang menyulitkan ini. Nona Ho mendadak menarik nafas dan berkata, Tentang cacat dan penderitaan anakku, Pangcu Toh sudah lama mengetahuinya, apabila Pangcu tetap tidak sudi memberi maaf ini sesungguhnya juga terlalu kejam bagi seorang janda seperti aku ini. Gadis berbaju putih itu terus mendengarkan pembicaraan mereka, ketika mendengar perkataan Nona Ho yang mengatakan bahwa anaknya bercacat dan menderita, tergeraklah hatinya, maka segera bertanya, Apa? Anakmu itu tulik atau kelah buta? Kalau anakku itu normal dan gagah ganteng, aku juga tidak perlu sampai harus korbankan persahabatanku dengan Aoyang Pangcu, dan hendak memberi kebaikan bagimu, berkata Nyonya Ho. Aoyang Tong berkata, Aku merasa sangat simpati dengan keadaan Nyonya, tetapi gadis ini sesungguhnya sangat penting bagi kita, apalagi tindakannya terlalu kejam dan ganas, ia bisa turun tangan membunuh ayahnya sendiri, sudah tentu nanti juga bisa membunuh suaminya sendiri. Oh, ada kejadian serupa itu bertanya Nyonya Ho. Tiat Bokta Isu berkata, Perkataan Aoyang Pangcu benar seluruhnya, dan orang-orang yang dicelakakan olehnya, bahkan adalah Pan Lo Enghiong yang mendapat nama baik di dalam rimba persilatan dan letaknya tidak jauh dari sini, kiranya Li Si Chu juga tahu. Aoyang Tong sebetulnya hendak mencegah, tetapi sudah tidak keburu. Apakah bukan Pantai Seng Si Jahanam tua itu Tiat Bokta Isu tercengang? Jawabnya, dia adalah Pan Lo Si Chu yang dulu pernah melepas budi kepada orang kuat dari lima partai besar. Hih, segala Jahanam begituan, berkata Nyonya Ho Gusar, kemudian berpaling dan bertanya kepada gadis berbaju putih itu. Adakah kau anak perempuan Pantai Seng? Gadis itu setelah mendapat waktu beristirahat beberapa lama, kekuatannya sudah pulih kembali, ia mengawasi Nyonya Ho sebentar lalu berkata, Kalau ya, mau apa? Kalau bukan bagaimana Nyonya Ho sikapnya berubah menjadi sedih, katanya, ayahmu itu, di luar kelihatannya jujur dan ramah tamah, tetapi dalam hatinya kejam dan jahat. Tiat Bokta Isu dengan cepat memotong. On Mi Tohut, Pan Lo Eng Hiong itu namanya sangat terkenal di kalangan Kang O, jasanya besar sekali bagi rimba persilatan, sekalipun Li Si Chu mempunyai permusuhan dengannya, itu juga menjadi urusan pribadi antara dua rumah tangga, dengan perkataanmu yang menyakiti orang itu, sesungguhnya agak keterlaluan. Nyonya Ho tiba mengangkat tangannya menampar pipi gadis berbaju putih itu. Gadis itu berdiri tanpa bergerak, mengawasi Nyonya Ho dengan sinar matu dingin. Aoyang Tong tiba bertindak maju dan berkata dengan sungguh. Kalau Nyonya sudah tahu asal-usulnya gadis ini, tentunya hendak membatalkan maksud Nyonya akan mengambil menantu padanya. Karena ia adalah anak perempuan musuh besarku yang mencelakakan ayahku almarhum, aku juga titskfapat berpeluk tangan, melepaskannya bagi yu saja, berkata Nyonya Ho sambil menghela nafas. Gadis ini sebetulnya anak perempuan Pan Lo Eng Hiong yang sebenarnya atau bukan, dewasa ini masih belum dapat dipastikan, jika lau Nyonya suka, kita boleh sama memeriksa gadis ini berkata Aoyang Tong. Tempatku ini meskipun tidak dilindungi oleh dinding besi, tetapi jika lau tidak ada orang yang mengantar kemari, tidak mungkin dapat ditemukan, Chuan boleh melakukan permeriksaan tanpa khawatir berkata Nyonya Ho sambil tertawa. Gadis itu mendadak berkata dengan nada suara dingin, ini masih belum tentu. Tidak percaya kau boleh coba saja berkata Nyonya Ho gusar. Gadis itu matanya berputaran mengawasi rimba di luar rumah, ia mendapat kenyataan bahwa rimba itu seperti tertutup oleh daun lebat dalam rimba itu. Aoyang Tong mendadak mengulur tangan kanannya dan berkata, Harap Nona keluarkan dulu pedang pendekmu. Terima kasih telah menonton!